Jika manusia bersekongkol melawan Fu Immortal, seberapa besar peluang keberhasilannya? Meskipun Fang Yuan berada di peringkat lima tahap puncak, dia tidak dapat melampaui kesenjangan antara manusia fana dan abadi. Fang Yuan adalah seorang Fu Immortal di kehidupan sebelumnya. Tidak ada manusia yang bisa memahami kesenjangan ini lebih dalam daripada dirinya. Untungnya, dalam rencana Fang Yuan, dia tidak berani melawan Gu Immortal sendirian. Dia ingin meminjam kekuatan Menara 88.Zenyang. Pengalaman berharga dalam kehidupan sebelumnya memberinya bimbingan, serta informasi berharga yang diberikan oleh Roh Tanah Langya, membuatnya lebih percaya diri pada rencananya. Dengan cara ini, ada peluang 20% untuk mendapatkan lanskap seperti sebelumnya, Gu Abadi. 20% adalah yang tertinggi di antara tiga rencana penyelamatan Gunung Danghun. Hanya Immortal Gu yang bisa menahan lumpur yang sangat keras, Immortal Gu. Dengan pandangan kedepannya selama 500 tahun, Fang Yuan tahu bahwa hanya ada tiga Gu Abadi yang bisa menyelamatkan Gunung Danghun saat ini. Yang pertama adalah jalur bumi peringkat 6 Gu Immortal Sun Vinegar. Yang kedua juga merupakan jalur bumi peringkat 6 Immortal Gu, yang disebut Comeback Mountain. Yang kedua juga merupakan jalur bumi peringkat 6 Immortal Gu, yang disebut Comeback Mountain. Itu disimpan di tanah terberkati Hai Si di Laut Timur. Yang ketiga adalah jalur waktu peringkat 6 Lanskap Gu Abadi seperti sebelumnya. Gu ini belum lahir, belum terbentuk secara alami. Pemiliknya, Tai Bai Yunseng, hanyalah seorang Master Gu Peringkat 5 di Dataran Utara. Untuk mendapatkan Gu yang membatu, Fang Yuan harus berurusan dengan Gu Immortal Sun Vinegar, yang telah abadi selama lebih dari 10 tahun. Jika dia mencoba mendapatkan Comeback Mountain, situasinya akan menjadi lebih buruk. Fang Yuan akan berada di bawah pengawasan sekelompok Dewa Gu. Menggunakan identitas manusia untuk ditukar dengan Gu Abadi. Ini tidak berbeda dengan seorang anak yang membawa emas dan pergi ke pasar gelap. Dengan demikian, rencana ketiga mengenai Lanskap seperti sebelumnya Gu memiliki risiko terendah dan kemungkinan tertinggi. Bahkan jika Tai Bai Yunseng menjadi Gu Immortal, dia hanya akan menjadi Gu Immortal pemula, dia tidak akan terbiasa dengan alam pencapaian dan perubahan kualitatif. Lawan seperti itu akan jauh lebih mudah untuk dihadapi daripada veteran Sun Vinegar dan kelompok Dewa Gu di tanah yang diberkati Hai Si. Dataran Utara, bulan ke-12. Badai salju semakin kuat, frekuensinya semakin meningkat. Bahkan tanpa angin dan salju, embun beku putih bersih menutupi seluruh dataran utara. Meski matahari telah terbit ke langit, terik sinar matahari di masa lalu telah menjadi lemah dan tak berdaya. Hari badai salju 10 tahun semakin dekat. Tiancuan, lembah kolam hangat. Patriark, ini adalah semangat musim semi-C. Ma Yuliang dengan cemas menunjuk ke mata air roh yang telah mengering hingga ke dasar dan memperkenalkannya kepada Ma Yingji. Ma Yingji mengerutkan kening dalam-dalam. Spirit Spring C adalah salah satu dari tiga yang tersisa di Wampon Valley. Sekarang setelah mengering, satu-satunya yang menopang keluarga mahanyalah mata air A dan B. Ini adalah kabar buruk bagi Sukuma. Mata air roh di dataran utara berbeda dengan mata air roh di perbatasan selatan. Sebagian besar mata air utara memiliki sedikit mata air. Mulut mata airnya sempit, dan airnya mengalir deras. Fondasinya tipis, dan durasinya paling singkat. Mata air timur melimpah, mata air selatan bergemuruh, mata air utara penuh semangat, dan mata air barat murni. Di perbatasan selatan, suku kecil hingga menengah dapat terus menggunakan mata air roh selama lebih dari 10 tahun. Selama mata air roh perbatasan selatan tidak dieksploitasi secara berlebihan, maka mata air roh tersebut dapat digunakan terus-menerus. Namun berbeda di dataran utara. Mata air roh dataran utara terbentuk dengan cepat dan juga menyebar dengan cepat. Ditambah dengan peperangan yang intens di dataran utara, sebuah suku kecil hingga menengah membutuhkan setidaknya 3 hingga 4 mata air roh untuk dapat mendukungnya. Setelah Ma Yingji kembali ke sukunya, dia menjadi pemimpin klan baru Sukuma. Sukuma gagal menjadi kekuatan super, dan kini tereduksi menjadi suku kecil. Bahkan lembah kolam hangat yang besar pun tampak kosong. Sukuma mempunyai jatah dan air, dan mereka telah melakukan banyak persiapan. Namun mata air roh adalah sebuah mata uang, dan merupakan sumber daya penting yang harus dikembangkan oleh para Master Gu. Begitu bencana salju datang, tempat-tempat seperti Wampon Fali akan menjadi tempat perlindungan terakhir. Tidak hanya kelompok binatang buas, tetapi juga para Master Gu lainnya akan datang untuk beristirahat. Sebagai tuan tanah, Sukuma tidak hanya harus menahan badai salju, tetapi juga harus bernegosiasi dengan orang-orang tersebut. Batu Yuan yang dihasilkan oleh mata air roh merupakan tulang punggung yang menopang kekuatan tempur Gurugu. Kini, salah satu dari tiga tulang punggung Sukuma telah patah. Sukuma yang melemah hanya memiliki sisa 30 persen kekuatannya. Karena semangat musim semi-C mengering, kepercayaan dirinya segera hilang 10 persen. Namun, menghadapi masalah yang begitu sulit, Ma Ying Ji tidak memiliki tindakan pencegahan. Jika dia memiliki Gu, sungai seperti sebelumnya, dia dapat segera memulihkan mata air roh C ke keadaan semula, dan masalah ini akan segera teratasi. Tapi Ma Ying Ji tidak memilikinya. Tuan pemimpin klan, apakah mata air roh begitu penting? Dalam perjalanan pulang, Fei Kai bertanya. Setelah dia kembali ke sukunya, sebagai penyelamat Ma Ying Ji, dia segera dibebaskan dari status budaknya, dan kini menjadi orang bebas. Pada saat yang sama, dia masih menjadi pelayan pribadi Ma Ying Ji. Ma Ying Ji menganggup dengan rasa khawatir yang mendalam, mengeringnya mata air roh berdampak besar pada para Master Gu. Dan Gu Masters adalah pilar sebuah suku. Suku Ma kami tidak hanya membutuhkan Master Gu sebagai kekuatan utama untuk melawan segala jenis bencana saat badai salju. Dan setelah badai salju, kita membutuhkan kekuatan tempur para Master Gu untuk merebut sumber daya baru dan mengembangkan sukunya. Fei Kai mengeluarkan suara, oh, dan bertanya sambil berjalan, kalau begitu, bisakah kita menemukan mata air roh yang baru? Maksudku, lihat, lembah kolam hangat kita begitu besar, mungkin ada lebih dari tiga mata air roh. Kata-kata Fei Kai dipenuhi dengan semangat optimis. Ma Ying Ji tertawa getir, mata air roh dataran utara memang akan terbentuk dalam waktu singkat. Mungkin ada mata air roh keempat di lembah kolam hangat. Namun kemungkinan ini terlalu rendah, hampir tidak mungkin. Perlu kalian ketahui, setiap kali badai salju 10 tahun datang, mata air roh di seluruh dataran utara akan mengering dan mati. Setelah badai salju meredah, mata air roh baru akan muncul dalam jumlah besar. Pada saat itu, seluruh bagian dataran utara akan memiliki tanaman air yang subur, dan setiap 100 li mungkin terdapat mata air roh. Itu adalah waktu terbaik bagi setiap suku dan kelompok binatang untuk berkembang dan memperkuat. Jadi begini, Fei Kai akhirnya mengerti. Dia telah hidup begitu lama, tetapi masih cuek dan tidak terbiasa dengan situasi ini. Ah, tiba-tiba, dia menjerit dan terjatuh dari pinggir jalan. Mereka berjalan di sisi tebing, tapi untungnya itu bukan tebing, melainkan lereng yang landai. Fei Kai kehilangan pijakannya dan berguling menuruni lereng, mengeluarkan jeritan terus-menerus. Kamu, Ma Ying Ji terhibur dengan teriakan lucu Fei Kai, dan alisnya yang berkerut sedikit mengendur. Kamu tidak tahu arah, kamu bahkan tidak tahu cara berjalan sekarang. Cepat naik, eh. Ma Ying Ji tiba-tiba berhenti, matanya terbuka lebar saat dia memandang dengan tak percaya pada mata air roh baru yang keluar dari lereng yang landai. Mulut mata air roh ini awalnya ditutupi oleh batu gunung. Namun, batu gunung ini dihempaskan ke samping oleh Fei Kai yang terjatuh. Mata air roh yang ditutupi oleh batu gunung kemudian terungkap. Jelas sekali, ini adalah mata air roh yang terbentuk baru-baru ini. Jika tidak, penyelidikan suku Mas sebelum perang tidak akan luput dari perhatian. Mata air roh ini memiliki air dalam jumlah besar, dan dalam waktu singkat, lebih dari seratus batu yuan menyembur keluar di sepanjang mata air tersebut, mendarat di tanah sekitarnya. Ini? Ini adalah mata air roh baru, yang secara langsung melampaui mata air roh kelas A. Ma Ying Ji sangat gembira, bahkan matanya sedikit merah. Apakah ini yang disebut kemalangan ekstrim yang diikuti dengan kebahagiaan? Surga panjang umur di atas, ini pasti berkah para leluhur. Klan, pemimpin klan, aku di sini. Pada saat ini, Fei Kai bergegas sambil menyeringai, dan setelah melihat mata air baru, dia juga membuka matanya lebar-lebar. Aneh, kenapa tiba-tiba ada mata air di sini? Ma Ying Ji tertawa keras, Fei Kai, kamu adalah bintang keberuntungan yang diberikan kepadaku oleh surga. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda akan mengganti nama Anda. Jangan dipanggil Fei Kai lagi. Fei Kai, sampah, bagaimana mungkin aku, Ma Ying Ji, mempunyai sampah di sisiku? Mulai hari ini dan seterusnya, Anda akan dipanggil Hong Yun. Fei Hong Yun, ini menandakan nasib baik suku Makita, kemalangan yang luar biasa diikuti dengan kebahagiaan. Namun, Ma Ying Ji tidak lama bahagia. Tujuh hari kemudian, pasukan suku Hei tiba dan mengepung lembah kolam hangat. Pada malam ketika pasukan suku Hei mendirikan kemah, tiga mata air roh di lembah kolam yang hangat berubah menjadi air hitam pada saat yang bersamaan, benar-benar tercemar. Surat untuk membujuk mereka agar menyerah kemudian dikirim ke Ma Ying Ji. Ma Ying Ji tidak menyangka bahwa Hei Lulan jelas telah memperoleh kemenangan terakhir, tapi tetap tidak melepaskannya. Mata air roh yang tercemar oleh cacinggu tidak dapat lagi menghasilkan batu yuan, semuanya tidak berguna. Meski masih ada batu yuan yang disimpan, Sukuma sudah kehilangan kemungkinan untuk terus hidup di lembah kolam yang hangat. Tidak disangka Hei Lulan akan membalas dendam atas keluhan sekecil apapun. Dalam suratnya, dia meminta Sukuma kami untuk menyerah. Ini tidak melanggar aturan yang ditetapkan oleh Giant Sun Immortal saat itu. Sialan, sial, Ma Ying Ji mengepalkan tinjunya, hatinya dipenuhi amarah, kebencian, ketidakberdayaan, dan ketidakberdayaan. Hei Lulan, yang dikenal sebagai tiran hitam, selalu kejam dan kasar. Sepertinya dia mewaspadai Sukuma kita karena pertempuran sebelumnya. Namun karena aturan leluhur matahari raksasa, dia ingin menempatkan Sukuma di bawah pengawasannya dan terus menekan Sukuma. Ma Yu Liang duduk dalam keadaan lumpuh di kursi dan menganalisis dengan suara rendah. Setelah jeda, Ma Yu Liang melanjutkan, sebenarnya ini juga lumayan. Sukuma menyerah kepada Hei Lulan, kita juga bisa memasuki tanah yang diberkati istana kekaisaran. Ma Ying Ji menggelengkan kepalanya, ini adalah bagian jahat dari niat Hei Lulan. Sukuma bisa masuk istana kekaisaran, tapi bagaimana dengan yang lain? Izinkan saya bertanya, di suku saat ini, ada berapa kerabat bermargama? Wajah Ma Yu Liang memucat, hanya sekitar 130 orang. Itu betul. Ma Ying Ji menganggup dengan ekspresi berat, jika Sukuma kita ingin berkembang, kita perlu merekrut orang luar, kita perlu menikah secara sembarangan dan memiliki banyak anak. Tapi selama Hei Lulan memberi perintah, kami tidak boleh menerima orang luar, dan hanya boleh menikah dengan anggota suku kami. Saat itu, kalau Sukuma kita ingin berkembang, kapan waktunya? Wajah Ma Yu Liang semakin memucat. Dia menyadari betapa parahnya masalahnya. Politik itu kotor, dan mudah dibuat agar seseorang tidak boleh menikah dengan orang luar. Hei Lulan hanya membutuhkan alasan untuk menjaga kemurnian garis keturunan suku Huang Jin, dan kemudian dia bisa secara sah menghentikan ekspansi Sukuma. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ma Yu Liang kehilangan idenya. Ma Ying Ji terdiam beberapa saat, dan akhirnya mengambil keputusan. Dia mengertakkan gigi, kami akan memberikan nama keluarga Ma kepada semua orang luar, dan menerima mereka ke dalam suku kami. Tuan Pemimpin Suku, jika kita melakukan ini, aku khawatir garis keturunan Huang Jin kita akan benar-benar, Ma Yu Liang ragu-ragu. Kita perlu mewaspadai hal ini. Garis keturunan Huang Jin adalah kebanggaan Sukuma kita, tidak akan ternoda. Jika situasinya membaik, kami dapat mengusir orang-orang ini dan menghapus nama keluarga mereka, kata Ma Ying Ji. 552. Kereta bergemuruh, kuda-kuda meringkik. Kelompok besar, yang berjumlah jutaan, bergerak menuju area istana kekaisaran di tengah dataran utara. Badai salju berkecamuk di luar, kuda-kuda berperut besar bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya. Salju di tanah setinggi lutut, setiap langkah jauh lebih sulit dari biasanya. Siput lapangan birugu demi siput lapangan birugu bergerak perlahan. Perut mereka dipenuhi dengan segala macam sumber daya, menyebabkan tubuh mereka yang berukuran tiga kali lipat gajah tumbuh seukuran bukit kecil. Sekelompok gerbong mengikuti di belakang siput lapangan birugu. Yang terakhir memblokir badai salju yang datang bagi manusia ini, tubuh mereka tertutup es. Untuk mencegah siput gu mati kedinginan, ada tiga mastergu yang bertanggung jawab atas satu siput gu, menghilangkan embun beku pada mereka sambil menggunakan cacing gu jalur api untuk menjaga mereka tetap hangat dan menjaga suhu tubuh mereka. Tentara bergerak menuju area istana kekaisaran. Badai salju yang semakin meningkat menyebabkan kecepatan pasukan melambat. Sejumlah besar budak fana terjatuh di sepanjang jalan, tidak dapat bangkit lagi. Meskipun Heilulan bisa memerintahkan mastergu untuk menyelamatkan mereka, dia tidak melakukannya. Meskipun tanah yang diberkati istana kekaisaran sangat luas dan dapat menampung lima juta orang. Namun dari sudut pandang Heilulan, sumber daya di tanah yang diberkati adalah miliknya, mengapa dia memberikannya kepada budak rendahan ini? Setiap orang tambahan berarti dia harus memberikan lebih banyak manfaat. Menggunakan badai salju untuk dengan sengaja mengorbankan sejumlah besar manusia yang tidak berguna, ini adalah aturan tak terucapkan dari para penguasa istana kekaisaran. Kehidupan manusia tidak layak untuk disayangi. Mereka seperti rumput liar, setelah badai salju, mereka akan tumbuh dengan cepat dan menyebar, melahap sumber daya dataran utara seperti belalang, hingga badai salju sepuluh tahun berikutnya tiba. Angin dingin semakin kencang, orang-orang bergerak maju melawan angin. Fang Yuan berada di dalam rumah kadal besar Gu, dia bisa mendengar deru angin di luar jendela. Di dalam rumah kadal besar Gu, cuacanya hangat seperti musim semi. Mendesaknya untuk bergerak maju dalam lingkungan seperti itu menghabiskan esens sejati lima atau enam kali lebih banyak daripada sebelumnya. Namun bagi Fang Yuan, bukaan 90 persen tahap puncak peringkat lima saja sudah lebih dari cukup untuk menopang pengeluaran ini. Selain itu, aperture keduanya baru-baru ini naik ke peringkat lima tingkat atas. Fang Yuan datang ke jendela dan mengalihkan pandangannya melalui jendela kristal tertutup dan tembus pandang di kiri depan. Itu adalah tim keluarga ma. Ma Ying Ji mewarisi posisi pemimpin klan, Ma Hong Yun juga muncul, dan bahkan Zhao Lian Yun ada di sisinya. Pada titik ini, Fang Yuan diam-diam telah menanyakannya dan menginstruksikan orang-orang keluarga G untuk menjaga Ma Hong Yun dan Zhao Lian Yun. Dalam ingatannya, Ma Hong Yun telah menerima warisan dari Giant Sun Immortal di Menara 88.Zenyang. Dalam rencana Fang Yuan selanjutnya, dia akan menjadi bidak catur yang sangat berguna. Adapun Zhao Lian Yun, dia masih anak-anak dan tidak menimbulkan ancaman. Di saat yang sama, dia sangat dekat dengan Ma Hong Yun. Fang Yuan memutuskan untuk mengamatinya terlebih dahulu. 500 tahun yang lalu, Ma Hong Yun muncul. Sekarang, meski dengan pengaruhku, Ma Hong Yun masih muncul. Lalu ke depannya apakah dia dan Zhao Lian Yun akan tetap memiliki prestasi yang sama seperti di kehidupan saya sebelumnya? Setelah mengalami kelahiran kembali, Fang Yuan memiliki ketertarikan yang mendalam terhadap topik perubahan sejarah. Aliran sejarah mempunyai kelembaman dan juga perubahan. Berdasarkan pengalaman pribadinya, teori kupu-kupu di bumi sepertinya sedikit bias. Dalam 500 tahun kehidupan sebelumnya, Ma Hong Yun dianugerahi nama keluarga dan diizinkan berkultivasi. Itu karena dia memperoleh peninggalan Gu di alam liar dan menawarkannya kepada Ma Ying Ji. Sekarang, karena paksaan Heilulan, Ma Ying Ji mengambil keputusan. Keputusan ini sekali lagi menciptakan Ma Hong Yun. Prosesnya berbeda, tetapi hasilnya sama. Hal ini membuat Fang Yuan merenung, dia tidak bisa tidak memikirkan sepatah katapun. Itu adalah, takdir. Takdir, kata ini bahkan lebih misterius dan halus dari ruang dan waktu. Dalam rumor yang beredar, jalur Master Gu sepertinya memiliki jalur yang disebut jalur keberuntungan, namun hingga saat ini, tidak ada yang bisa memastikannya. Namun, ada banyak orang penting yang terhubung dengan takdir. Kurang dari-kurang dari The Legends of Renzu lebih besar dari-lebih besar dari dengan jelas mencatat nasib Gu. Generasi kedua yang mulia abadi dari pengadilan surgawi, pencipta jalur kebijaksanaan, memahami Gu ini dan bersekongkol melawan tiga yang mulia iblis dari generasi selanjutnya. Ketika Fang Yuan berada di tanah yang diberkati tiga raja, dia diberitahu oleh roh tanah, yang mulia setan teratai merah sebenarnya adalah pahlawan yang hebat, dia mematahkan kendali takdir dan membiarkan orang-orang di dunia mengendalikan nasib mereka sendiri. Faktanya, Fang Yuan bahkan samar-samar pernah mendengar rumor ini di kehidupan sebelumnya, Giant Sun Immortal mengendalikan cacing Gu jalur keberuntungan, sehingga dalam jalur kultifasinya, dia mampu menghindari bencana dan menyambut berkah. Di dunia ini, apakah memang ada benang takdir yang menghubungkan erat semua makhluk hidup? Fang Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak melamun. Dalam 500 tahun kehidupan sebelumnya, meskipun ia menjadi Gu Immortal, ia hanya mengungkap satu sudut misteri dunia ini. Baik itu kehidupan sebelumnya atau kehidupan ini, semakin dia bergerak maju, semakin kuat dia jadinya, semakin dia merasakan ketidakberartian dan ketidaktahuannya sendiri. Semakin dia merasa tidak berarti dan tidak tahu apa-apa, semakin besar kegembiraan yang dia rasakan saat bergerak maju, semakin dia ingin maju. Dibandingkan dengan dunia ini, aku hanyalah seekor semut, kebanggaan dan kerendahan hati, keras kepala dan pengertian hidup berdampingan dalam darah Fang Yuan. Menyingkirkan pikirannya yang meluap-luap, Fang Yuan memusatkan perhatiannya pada saat ini. Tanah yang diberkati pengadilan Kekaisaran menolak masuknya Dewa Abadi. Saya sudah berada di tahap puncak peringkat 5. Ini mungkin pertama dan terakhir kalinya saya bisa memasuki pengadilan Kekaisaran dan secara pribadi melakukan kontak dengan Menara 88.zenyang. Hei hei, mungkin saya bisa mendapatkan warisan jalur keberuntungan yang mulia abadi di Menara, siapa tahu. Tapi kali ini, Hei Lulan berinisiatif pergi ke lembah kolam hangat dan dengan paksa memaksa Sukuma untuk menyerah. Ini cukup aneh. Tatapan Fang Yuan berubah serius. Sukuma telah menderita kerugian besar, dan mereka juga memiliki garis keturunan Huang Jin. Mengapa Hei Lulan melakukan ini? Hal itu bisa dimengerti dalam kehidupan sebelumnya. Dalam 500 tahun kehidupan sebelumnya, kekuatan Sukuma tidak pernah berkurang, mereka hanyalah cangkang kura-kura keras yang sulit dikunyah. Hei Lulan tidak punya pilihan selain memaksa mereka menyerah. Sekarang Sukuma berada dalam kondisi yang sangat lemah, Hei Lulan mengerahkan pasukannya dan berusaha sekuat tenaga untuk memaksa Sukuma menyerah. Dengan sengaja menekan Sukuma seperti ini, apakah dia mempunyai dendam yang mendalam terhadap Sukuma? Fang Yuan menggelengkan kepalanya sedikit. Tidak ada bukti yang mendukung dugaan ini. Lupakan saja, mungkin ini keinginan Hei Lulan dan ingin menunjukkan kontribusinya. Ini hanya detail kecil, kekuatan saya sendiri selalu yang paling penting. Memikirkan hal ini, Fang Yuan mengirimkan pikirannya ke dalam celahnya. Luka akibat menggunakan jurus pembunuh Raja Bumi berlengan 4 telah pulih. Sedangkan untuk jurus mematikannya, dia juga membuat sedikit modifikasi. Tuan Bumi yang asli, Gu, diubah menjadi Tuan Angin, Gu. Cacing Gu lain yang dia gunakan juga sedikit dimodifikasi. Dengan cara ini, dia tidak perlu menginjak tanah, dan yang terbaik adalah bertarung melawan angin. Semakin kuat anginnya, semakin banyak kekuatan tempur yang bisa dia tunjukkan, dan semakin kecil dampak dari penggunaan jurus mematikan tersebut. Namun Fang Yuan masih belum puas. Ini hanyalah penyembunyian dan kompromi, kelemahan dari langkah mematikan ini tidak berubah. Jika dia bertarung di lingkungan yang tidak berangin, hasil dari mengaktifkan gerakan mematikan tidak akan lebih baik dari sebelumnya. Bagi Master Gu, ada terlalu banyak metode untuk membatasi angin. Begitu kelemahan ini terungkap, gerakan pembunuhnya tidak lagi menakutkan, dan ancaman yang ditimbulkannya terhadap musuh akan jatuh ke titik terendah. Sebenarnya, seberapa banyakpun langkah ini diubah, saya tidak akan puas. Tujuan saya yang sebenarnya adalah untuk menyelesaikan kelemahan dari pengembangan ganda jalur kekuatan dan jalur perbudakan. Jurus pembunuh Raja Bumi Berlengan IV ini hanyalah hasil awal. Namun hasil ini tidak bisa lepas dari hambatan jalur transformasi. Tujuan Fang Yuan adalah memodifikasi tubuhnya secara menyeluruh dan permanen. Dan bukan transformasi sementara seperti ini. Namun, untuk mencapai langkah ini, Fang Yuan telah menggunakan akumulasi selama 500 tahun. Bagaimanapun, Fang Yuan adalah jalur darah Gu Imortal di kehidupan sebelumnya. Dia hanya mencoba jalur kekuatan dan jalur perbudakan. Jika memungkinkan, Fang Yuan juga ingin segera menjadi jalur darah Gu Imortal. Namun sejak kelahirannya kembali, situasinya berbeda. Gu Vitalnya bukan lagi cacing Gu Jalur Darah. Salah satu kunci untuk menjadi Gu Imortal adalah Gu Vital. Awalnya, Fang Yuan telah memperoleh celah kedua dan mendapat peluang baru. Namun jalur darah penting Gu Yang Vital itu masih terkubur di dalam warisan, dan belum muncul. Fang Yuan tidak bisa menunggu, situasinya mendesaknya, dia hanya bisa memilih untuk memperkuat dirinya terlebih dahulu untuk menghadapi ujian yang akan datang dan musuh yang mengintai di segala arah. Bertahan hidup, ini adalah hal yang paling penting. Fang Yuan juga menyadari bahwa fondasinya pada jalur kekuatan dan jalur perbudakan tidaklah cukup. Pengetahuannya yang luas di kehidupan sebelumnya memungkinkannya mengendalikan cacing Gu di semua jalur dengan mudah, dan mahir dalam kombinasi cacing Gu di semua jalur yang sangat bagus. Di antara mereka, pencapaiannya dalam jalur perbudakan adalah yang terdalam. Namun untuk memecahkan masalah kuno mengenai penanaman ganda antara perbudakan dan jalur kekuatan, dia harus berada di garis depan sejarah dan menciptakan eksperimen baru dan berani. Jadi, fondasinya tidak mencukupi. Meskipun Fang Yuan sekarang memiliki petunjuk tentang lembah luopo, dia mungkin bisa langsung mengembangkan jalur jiwa yang memiliki masa depan cerah setelah mendapatkan lembah luopo. Tapi Fang Yuan tidak akan pernah menaruh harapannya pada kemungkinan tertentu di masa depan. Bahkan jika dia mengembangkan jalur jiwa di masa depan, usahanya dalam aspek perbudakan dan jalur kekuatan akan menjadi aset berharga baginya, itu akan sangat membantu untuk kultifasinya di masa depan. Mengetahui kekurangannya sendiri, Fang Yuan telah banyak membaca akhir-akhir ini. Dia menggunakan sejumlah besar manfaat pertempuran untuk ditukar dengan roh kuda naga, jiwa kombinasi tiga hati, dan gerakan pembunuh lainnya. Pada saat yang sama, dia juga memperoleh lusinan warisan jalur kekuatan kecil, serta wawasan dari empat master jalur perbudakan. Di antaranya, empat jurus mematikan, wabah tikus, badai petir, serbuan macan tutul, dan kep kuda, sangatlah berharga. Fang Yuan memiliki wawasan yang luas sejak awal, dan setelah kerja keras selama beberapa hari ini, pemahaman dan pemahamannya tentang jalur perbudakan dan jalur kekuatan telah semakin dalam beberapa kali lipat. Berbeda dengan kehidupan sebelumnya yang hanya mencoba-coba, di kehidupan ini ia mengalaminya sendiri dan memadukannya dengan teori, sehingga memberinya inspirasi yang tak terhitung jumlahnya. Namun inspirasi ini masih jauh dari cukup untuk menyelesaikan masalahnya. Sebenarnya, berbicara tentang transformasi tubuh, catatan paling awal ada di kurang dari-kurang dari The Legends of Ren Zhu lebih besar dari-lebih besar dari. Ketika Ren Zhu berada dalam situasi kematian, untuk menyelamatkan ayahnya, Desolate Gu Yue datang ke gunung Cheng Bai dan membunuh manusia batu itu. Fang Yuan tiba-tiba mendapat inspirasi saat dia membuka kurang dari-kurang dari legenda Ren Zhu lebih besar dari-lebih besar dari. 553. Fang Yuan membalik kurang dari-kurang dari The Legends of Ren Zhu lebih besar dari-lebih besar dari, ada catatan di dalamnya. Ren Zhu menemui jalan buntu dan jatuh ke lembah Luopo, tidak bisa keluar. Gu Yue yang terpencil, untuk menyelamatkan ayahnya, secara pribadi mendaki gunung Cheng Bai dan berusaha mendaki ke puncak untuk mendapatkan satu-satunya kesuksesan Gu. Selama dia membuat keinginan untuk menyukseskan Gu, Desolate Gu Yue akan mampu menyelamatkan Ren Zhu. Tapi ketika Desolate Gu Yue mencapai kaki gunung, dia dihalangi oleh manusia batu. Ternyata putri kedua Ren Zhu datang ke Gunung Cheng Bai dan mengganggu impian Cinta Gu. Karena marah, Cinta Gu mencerahkan Rokman untuk mengganggu Desolate Gu Yue Yin. Gu Yue Yin yang terpencil membunuh manusia batu itu dan berjalan ke pinggang gunung. Namun Cinta Gu tidak pergi, ia muncul di hadapan Desolate Gu Yue Yin dan berkata, Ya ampun, kamu mengganggu mimpiku dan masih ingin merenggut kesuksesan Gu. Sekarang, saya akan meruntuhkan seluruh Gunung Cheng Bai, Anda dapat mencari satu-satunya Gu yang sukses di antara jutaan batu. Hahaha. Mengatakan demikian, Cinta Gu menyerbu ke arah Gunung Cheng Bai. Gunung Cheng Bai bukanlah gunung biasa. Seluruh bukit itu terdiri dari batu-batu kecil yang ditumpuk menjadi satu. Begitu Cinta Gu menabraknya, Gunung Cheng Bai runtuh. Love Gu pergi dengan bangga, meninggalkan Desolate Gu Yue Yin memandangi tumpukan batu ini, menjadi linglung. Bagaimana dia bisa mendapatkan satu-satunya kesuksesan Gu dari bebatuan yang kacau ini? Gu Yue Yin yang terpencil sedang bermasalah, dia tidak punya pilihan selain kembali dan meminta nasihat kognisi Gu. Kognisi Gu menghela nafas setelah mendengar penjelasan Gu Yue Yin, Cinta Gu selalu tidak masuk akal, Huh, bahkan aku, atau anakku yang bijaksana Gu, tidak mau menghadapinya. Sekarang Gunung Cheng Bai telah runtuh, kamu hanya dapat menggunakan tanganmu untuk memumut batu-batu ini dan membedakan keberhasilan Gu. Selain itu, tidak ada cara lain. Kognisi Gu melanjutkan, tetapi Anda harus berhati-hati, sebenarnya ada dua Gu di Gunung Cheng Bai. Satu kesuksesan Gu berada di puncak. Satu kegagalan Gu ada di kaki gunung. Kegagalan adalah ibu dari kesuksesan, namun mempunyai banyak anak, batu-batu itu adalah saudara dari kesuksesan. Saat Anda memumut batu-batu itu, banyak hal buruk yang tak terbayangkan bisa terjadi. Izinkan saya memberitahu Anda sebuah trik di sini. Selama Anda terus mengatakan, saya, di dalam hati Anda, situasi buruk ini akan hilang secara bertahap. Ketika Desolate Gu Yue mendengar ini, hatinya menjadi berat. Dia bertanya lagi, lalu bagaimana cara membedakan batu di tanganku? Gu yang sukses atau Gu yang gagal? Seperti apa bentuknya? Kognisi Gu menghela nafas, kelihatannya sama, tetapi mudah untuk membedakannya. Selama Anda memegangnya dengan tangan Anda sendiri, Anda secara alami akan menemukan identitas mereka. Kamu ingin menemukan kesuksesan Gu, tapi kegagalan itu Gu adalah ancaman terbesarmu. Kamu tidak bisa menahan kegagalan Gu, jika tidak, kamu akan tersesat sepenuhnya dan hidupmu dalam bahaya. Gu Yue menganggupkan kepalanya untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Sebelum dia pergi, kognisi Gu mengingatkannya, jangan bilang aku sudah memberitahumu, jika cinta Gu menemukanku, itu akan merepotkan. Di hadapan cinta yang penuh gairah dan nakal, pikiran dan kecerdasan menyerah. Jangan khawatir, aku tidak akan membeberkanmu. Desolate Gu Yue setuju dan kembali ke Gunung Cheng Bai. Melihat tumpukan batu besar di depannya, hatinya terasa berat. Kesuksesan tidak mudah didapat, untuk memperoleh kesuksesan harus bersusah payah dan mengambil resiko yang besar untuk mencarinya. Gu Yue yang sunyi menarik nafas dalam-dalam dan mengambil batu pertama. Batu ini sangat biasa, saat Desolate Gu Yue memegangnya di tangannya, batu itu sedikit bergetar. Luka dangkal muncul di tangan Desolate Gu Yue. Ini bukanlah Gu yang sukses, tapi saudara dan saudari yang sukses, salah satu anak Gu yang gagal. Desolate Gu Yue terkejut, dia menyentuh luka di punggung tangannya dan mengingat kata-kata kognisi Gu, saat kamu mengambil batu-batu itu, banyak situasi buruk yang tak terbayangkan akan terjadi. Saat ini, kamu perlu memikirkan, aku, di dalam dirimu. Jantung. Jadi ini adalah situasi yang buruk. Gu Yue yang sunyi menyadari. Dia bernyanyi dalam hatinya, aku, 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 aku. Saat dia terus melantunkan mantra, luka di punggung tangannya secara ajaib sembuh. Yang tersisa hanyalah bekas luka yang dangkal. Dia melemparkan batu di tangannya ke samping dan mengambil batu kedua. Saat dia memegang batu ini di tangannya, hati Desolate Gu Yue bergetar, rasa takut yang hebat menyerang hatinya. Tubuh Desolate Gu Yue gemetar ketakutan, dia hampir ingin melarikan diri dan meninggalkan tempat ini. Tapi dia bertahan dan terus memikirkan, aku. Setelah sekian lama, dia sadar kembali, rasa takut di hatinya sebagian besar hilang. Dia mengambil batu ketiga. Batu ini membuatnya merasa sangat sedih. Ia berpikir, aku ingin mendapatkan satu-satunya Gu yang sukses di antara miliaran batu ini. Seberapa sulitkah itu? Berapa lama saya harus melanjutkan? Dia hampir tidak bisa bergerak, dia merasa masa depan gelap, kesulitan menemukan kesuksesan Gu terlalu tinggi. Ia hampir ingin menyerah, namun ia teringat pada ayahnya yang terjebak dalam pintu kehidupan dan kematian. Jika aku menyerah, siapa yang akan menyelamatkan ayah? Gu Yue yang sunyi terkejut. Oh tidak, aku hampir lupa mengatakan, aku. Desolate Gu Yue melantunkan mantra lagi, mencoba menghilangkan rasa kesal di hatinya saat dia membungku untuk mengambil batu lain. Saat dia memegang batu keempat di tangannya, Desolate Gu Yue terkejut saat mengetahui bahwa hidungnya telah berubah, ternyata telah berubah menjadi hidung babi. Dia meneriakkan, aku, lagi agar hidungnya pulih. Ya ampun, dia mencoba yang terbaik untuk menyingkirkan hidung babi itu. Namun batang hidungnya masih sedikit cekung dibandingkan sebelumnya. Seperti ini, Desolate Gu Yue terus memumut batu, berharap menemukan Gu sukses di antara batu-batu itu. Namun hari-hari yang tak terhitung jumlahnya berlalu, dia hanya menemukan anak-anak Gu yang gagal. Batu-batu tersebut ada yang menyebabkan luka-lukanya, ada yang membuatnya merasa sedih, putus asa, takut, bahkan ada yang membuatnya berubah menjadi kepala babi atau menumbuhkan ekor tikus. Meski Desolate Gu Yue terus melantunkan, aku, masih ada bekas yang tertinggal di tubuhnya. Setelah terakumulasi dalam waktu lama, jejak ini mengubahnya menjadi monster. Dia tumbuh enam kepala, tiga lengan, lima ekor, dan tampak seperti manusia berbadan kuda. Dia memiliki enam belas kaki, ada yang ditutupi bulu lembut, ada yang bersisik seperti ular, ada yang memiliki cakar tajam, dan ada yang memiliki kuku kokoh. Dalam proses mencari kesuksesan, orang seringkali berubah tanpa bisa dikenali. Tapi Desolate Gu Yue juga menjadi lebih kuat karena ini. Setelah mengalami begitu banyak hal, dia menjadi ratusan kali lebih kuat dari sebelumnya. Batu-batu itu tidak lagi menimbulkan masalah baginya. Sukses? Sukses? Kamu di mana? Ketujuh mulutnya berbicara secara bersamaan. Ada yang berteriak, ada yang mengaum, ada yang menangis, dan ada yang berbisik. Semakin dia gagal, semakin besar keinginan untuk sukses di hatinya. Setelah usahanya yang tiada henti, batu yang tersisa semakin sedikit. Akhirnya, ketika hanya tersisa dua batu, Desolate Gu Yue menjadi ragu-ragu. Tidak ada keraguan bahwa di antara kedua batu ini, yang satu adalah Gu Yang Sukses, sedangkan yang lainnya adalah Gu Yang Gagal. Jika dia mendapatkan Gu Sukses, maka semua orang akan senang. Jika dia terkena Gu Yang Gagal, maka Desolate Gu Yue akan hilang sepenuhnya, nyawanya akan dalam bahaya. Bahkan jika Desolate Gu Yue menjadi monster dan menjadi begitu kuat. Satu langkah ke surga, satu langkah ke neraka, bagaimana dia harus memilih? Gu Yue yang sunyi mau tidak mau menjadi ragu-ragu. Jika saya tidak berani memberikan segalanya karena saya takut gagal, maka saya tidak akan pernah sukses. Saya sudah sangat kuat sekarang, kesuksesan sudah dekat. Biarpun aku mendapat kegagalan Gu, selama aku terus meneriakan, aku, aku pasti bisa melewatinya, bukan. Akhirnya, dia mengerahkan keberaniannya dan mengulurkan tangannya, memumut salah satu batu itu. Namun sayangnya, dia menerima kegagalan itu, Gu. Rasa kebingungan dan keraguan yang belum pernah terjadi sebelumnya menyerang tubuh dan pikirannya. Aku, aku, aku. Desolate Gu Yue terus meneriakan, aku, tetapi suaranya perlahan menjadi lebih rendah, akhirnya ketujuh mulutnya berhenti bergerak, tatapannya tumpul dan tak bernyawa. Dia jatuh ke dalam kebingungan yang tak ada habisnya, benar-benar kehilangan dirinya sendiri. Kegagalan terbesar seseorang adalah kehilangan dirinya sendiri. Huh, melihat ini, Fang Yuan menghela nafas ringan, menutup kurang dari-kurang dari legenda Ren Zhu lebih besar dari-lebih besar dari. Untuk sesaat, pikirannya menjadi liar, dan ekspresi wajahnya menjadi rumit dan halus. Salju di luar jendela masih turun, berkibar tertiup angin. Ketika tenggat waktu 10 tahun semakin dekat, badai salju tidak menunjukkan tanda-tanda melemah, malah semakin kuat. Dataran utara, akhir Desember. Ketika Heilulan memimpin pasukannya dan tiba di pintu masuk tanah terberkati Istana Kekaisaran di akhir tenggat waktu, pasukan aliansi telah kehilangan lebih dari separuh jumlah mereka. Sejumlah besar manusia mati kedinginan dalam perjalanan. Bahkan banyak gumaster yang mati akibat serangan kelompok binatang buas. Tanda untuk membuka tanah yang diberkati Istana Kekaisaran adalah Heilulan sendiri. Saat dia berdiri, cahaya kemasan samar muncul di udara. Tak lama kemudian, cahaya kemasan bersinar terang, membentuk cincin cahaya. Cincin cahaya meluas dengan cepat, membentuk gerbang kota yang megah. Di gerbang kota berwarna merah terang, ada pola perak yang indah dan rumit. Kancing tembaga setebal kepalan tangan menutupi permukaan pintu dengan rapat. Gemuruh. Di balik gerbang, sepertinya ada sepasang tangan raksasa yang tak terlihat, perlahan membuka gerbang berwarna merah terang yang berat itu. Aroma cendana yang pekat langsung menyerbu hidung mereka. Hujan salju di udara berhenti pada saat ini. Di bawah pengaruh kekuatan misterius, salju yang turun berkumpul seperti segerombolan lebah, langsung mengembun menjadi tangga es yang besar dan kokoh. Puncak tangga mencapai gerbang istana kekaisaran di udara. Dan bagian bawahnya ada di tanah. Pengadilan kekaisaran memberkati tanah. Hei Lulan tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya, dia mengambil tiga langkah sekaligus, menaiki tangga es, menjadi orang pertama yang memasuki istana kekaisaran. Menara Zenyang 88. Fang Yuan adalah orang kedua, dia memiliki tatapan yang dalam saat dia terus berjalan masuk. Yang mengikutinya adalah Tai Bai Yunseng, Hao Ji Liu dan pakar tingkat tinggi lainnya. Sekitar satu jam kemudian, pasukan suku Hei memasuki tanah yang diberkati istana kekaisaran. Tangga es runtuh, gerbang kota besar berwarna merah terang perlahan ditutup. Cincin cahaya kemasan menyusut menjadi satu titik dan menghilang. Mereka semua sudah masuk. Para Dewa Gu yang sedang mengamati secara diam-diam menarik kembali tatapan tak berdaya dan enggan mereka. 554. Saat Fang Yuan membuka matanya, pemandangan di depannya telah berubah total. Langit berwarna emas pucat, tanah bagai mata air, terdapat sawah bertingkat yang hijau, sungai yang mengalir tenang, bukit-bukit rendah, dan pemandangan yang luas. Ini adalah dunia yang damai dan tenteram, sangat kontras dengan badai salju di luar. Ini adalah tempat perlindungan terbesar di dataran utara, tanah yang diberkati istana kekaisaran, dibuka setiap 10 tahun sekali, dan secara khusus diberikan hadiah kepada raja-raja di dataran utara. Fang Yuan melihat sekeliling, hanya untuk menemukan bahwa dia sendirian. Meskipun semua orang telah memasuki pintu yang sama, saat mereka melangkah melewati pintu tersebut, mereka tersebar dan secara acak dipindahkan ke sudut manapun di surga. Ini adalah praktik umum, Fang Yuan tidak terkejut. Sesuai kesepakatan sebelumnya, dia akan bergerak menuju pusat tanah yang diberkati. Di sana, bekas kediaman Giant Sun Immortal, Istana Suci Dataran Utara. Aku akhirnya masuk. Fang Yuan mengatur napasnya, kontes istana kekaisaran hanyalah pendahuluan, yang terjadi selanjutnya adalah poin utamanya. Dia mencoba mengaktifkan Gu Eagle Rize, cairan primeval umu kristal itu bergerak sesuai keinginannya, dan menuangkannya ke dalam Gu Eagle Rize. Astaga! Dengan suara lembut, disertai rasa sakit yang luar biasa, dua sayap elang hitam pekat tumbuh di punggungnya, lebar sayapnya melebihi sepuluh kaki. Tanah yang diberkati Istana Kekaisaran tidak melarang penggunaan Gu Fana. Sedangkan untuk Immortal Gu, tidak ada tanah terberkati yang bisa membatasi mereka. Sayap elang yang kuat mengepak ringan, dan seluruh tubuh Fang Yuan terangkat ke langit. Terbang di angkasa, angin sepoi-sepoi menyambut wajahnya. Angin membawa serta aroma unik yang meresap ke seluruh surga. Dibandingkan dengan dunia luar di dataran utara, tempat ini tenang dan damai, sungguh seperti surga. Fang Yuan tidak terburu-buru, dia terbang dengan santai, mengagumi pemandangan di sekitarnya. Medan yang diberkati Istana Kekaisaran sangat mirip dengan dataran utara, jika dilihat dari jauh, itu adalah dataran yang luas. Meski ada perbukitan, namun semuanya landai, konturnya landai dan anggun, bagai hijau subur tanpa kontur, mengalir mulus dan anggun. Namun yang berbeda dengan dataran utara adalah setiap delapan li, akan ada menara yang didirikan di atas tanah. Menara ini mengingatkan Fang Yuan pada tiang totem. Masing-masing dari mereka tingginya 25 meter dan berdiri tegak sempurna. Permukaannya dilapisi emas dan perak, dan diukir dengan segala jenis permata dan batu akik. Menara itu dibagi menjadi beberapa kompartemen yang tak terhitung jumlahnya, seperti sarang lebah. Di dalamnya ada banyak cacing gu. Saat cacing di tanah yang diberkati menghasilkan gu, cacing gu ini seringkali meninggalkan kawanannya dan tinggal di menara. Menara itu adalah pengaturan Giant Sun saat ini, tidak peduli gu apapun, mereka akan menemukan makanan di menara. Di setiap menara, terdapat puluhan ribu gu. Ada banyak tipe gu. Ada banyak yang umum, tapi yang berharga relatif jarang. Tidak diragukan lagi, setiap menara memiliki kekayaan yang sangat besar. Bahkan Fang Yuan pun menginginkannya. Dia bahkan melihat ribuan starlight firefly gu di salah satu menara. Sayangnya, cacing gu ini tidak dapat digunakan tanpa izin. Pada awal kontes istana kekaisaran, seringkali ada master gu yang sangat berani dan ingin mencuri, atau bahkan menyerang menara untuk menangkap cacing gu liar yang ada di dalamnya. Pada akhirnya, mereka seperti lilin, kulit dan dagingnya meleleh, meninggalkan kerangka putih pucat yang jatuh ke tanah, membentuk tumpukan. Tatapan Fang Yuan sungguh-sungguh. Inilah kekuatan tanah yang diberkati, kekuatan dunia ini. Selama mereka masih manusia, mereka tidak bisa menolaknya. Bahkan gu Immortals akan berada dalam situasi yang sulit. Pelajaran yang mereka terima cukup mendalam, hingga saat ini, belum ada master gu yang mendesain menara tersebut. Jika kita menelusuri kembali ke sumbernya, gu Immortal yang menciptakan tanah yang diberkati istana kekaisaran adalah jalur luar angkasa gu Immortal, namanya tidak lagi diketahui. Oleh karena itu, tanah yang diberkati ini sangatlah luas, jauh melebihi tanah yang diberkati lainnya pada tingkat yang sama. Sebelum Jayansun Immortal menjadi immortal, dia beruntung mewarisi tempat ini dan menjadi pemilik baru dari tanah yang diberkati. Setelah matahari raksasa menjadi yang mulia abadi, dia memiliki kekuatan tertinggi dan menyiapkan metode yang hebat, membangun tradisi kontes istana kekaisaran, yang memungkinkan tanah kuno yang diberkati ini terus ada hingga sekarang. Fang Yuan teringat dalam benaknya saat dia terbang. Metode yang mulia abadi telah melampaui pemahamannya. Dia tidak tahu bagaimana Jayansun Immortal melakukannya, tetapi di bawah kendalinya, tanah yang diberkati pengadilan kekaisaran tidak lagi menderita kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi. Desis-desis-desis. Setelah terbang selama satu jam, melewati menara yang tak terhitung jumlahnya, di langit di atas lembah kecil, Fang Yuan diprovokasi oleh seekor ular piton raksasa. Piton merah ini sangat besar, panjangnya setidaknya seratus kaki, dan tubuhnya setebal menara. Di kepalanya, ada tanduk yang tajam, dan sepasang mata merah menatap Fang Yuan di langit, menjentikan lidahnya terus-menerus. Lidahnya berwarna ungu yang aneh, dengan api biru yang menakutkan melingkarinya. Eh, ini adalah ular piton naga api yang langka dan menakutkan. Fang Yuan sedikit terkejut. Tepat pada saat ini, ular piton raksasa itu membuka mulutnya dan memuntahkan segumpal api biru ungu seukuran kereta. Nyala api mendekat dengan cepat, dan suhu di udara meningkat tajam. Masih ada ratusan langkah di antara mereka, namun rambut dan alis Fang Yuan menunjukkan tanda-tanda layu. Suhu api biru ungu yang mengerikan bisa dilihat. Fang Yuan dengan ringan mengangkat alisnya, dan dengan kepakan sayap elang, dia terbang dan dengan mudah menghindari serangan api. Jurus mematikan, Raja Angin berlengan empat. Dia mengaktifkan lebih dari sepuluh cacinggu pada saat yang sama, dan esensi purba ungu kristal dicelahnya mulai dikonsumsi secara intensif. Di sampingnya, dua lengan perunggu baru tumbuh. Lalu, seperti bintang jatuh, dia menukik ke bawah dengan berani. Bam! Dia bertabrakan dengan ular piton naga api yang menakutkan, terlibat dalam pertempuran sengit. Seketika, asap dan debu membubung, api berkobar kemana-mana, dan lembah berguncang. Piton naga api yang menakutkan adalah raja binatang yang bermutasi, binatang yang bermutasi memiliki kekuatan tempur peringkat 4, dan raja-raja di antara mereka dapat menandingi Master Gu peringkat 5. Tapi Fang Yuan berada di peringkat 5 tahap puncak, dan setelah menggunakan gerakan pembunuh, kekuatan bertarungnya bahkan lebih tinggi. Jika ular piton naga api yang menakutkan itu dengan patuh bersembunyi, Fang Yuan mungkin tidak dapat menemukannya jika dia terburu-buru. Sekarang karena hal itu memprovokasi dia, Fang Yuan menjadi bersemangat, dan menggunakan jurus pembunuh yang dimodifikasi itu. 30 menit kemudian, debu meredah. Tubuh Fang Yuan hangus hitam, dan dia berdiri di lembah yang hampir runtuh seluruhnya. Pecahan batu menutupi separuh tubuh ular piton naga api yang menakutkan itu. Fang Yuan terbatuk beberapa kali, dan mengeluarkan beberapa suap darah. Langkah mematikan yang dimodifikasi ini memiliki dampak yang jauh lebih kecil dibandingkan sebelumnya. Tentu saja, ini juga karena ular piton naga api yang menakutkan itu tidak memiliki kecerdasan manusia, dan tidak dapat menganalisis kelemahan Fang Yuan dari pertempuran tersebut. Jika angin ditekan, Fang Yuan akan memiliki lebih banyak kekhawatiran. Pertempuran ini tidaklah mudah. Lingkungan tanah yang diberkati istana kekaisaran sangat bagus, dan terdapat banyak cacing gu, sehingga ular piton naga api yang menakutkan memiliki banyak cacing gu jalur api. Beberapa di antaranya bernilai tinggi. Jurus mematikan Fang Yuan memang tajam, namun pertahanannya terhadap jalur api tidak luar biasa. Jika dia bisa menyelamatkan usahanya untuk menghindari kobaran api, pertarungan 30 menit itu akan dipersingkat setidaknya sepertiganya. Fang Yuan mulai membersihkan medan perang. Seluruh tubuh raja binatang yang bermutasi ini sangat berharga. Misalnya, darah ular piton adalah makanan terbaik untuk memberi makan beberapa cacing gu jalur darah. Kulit ular piton, urat ular piton dan sebagainya, jika ditempatkan di pasar fana, akan menimbulkan keributan besar. Terutama kantong empedu ular api yang menakutkan, sangat berharga, dan memiliki pasar di jewel yellow's kiss. Fang Yuan mengatasinya sedikit, dan untuk menghemat waktu, dia hanya menempatkan barang-barang yang dia inginkan ke dalam gu dan menyimpannya. Ular-ular naga api yang menakutkan hidup di gua dalam bentuk keluarga. Jika ada anak ular piton naga, saya mungkin bisa membesarkan mereka di tanah terberkat tihu imortal, itu akan menjadi sumber pendapatan di masa depan. Fang Yuan memikirkan hal ini, dan mulai mencari-cari. Segera, dia menemukan sesuatu. Oh, jadi ada warisan guru gu di sini. Fang Yuan tidak menemukan ular piton naga kecil itu, namun secara tak terduga menemukan sebuah batu besar berwarna merah yang menyerupai teratai api. Berdasarkan pengalamannya, dia segera mengetahui bahwa ini adalah metode guru gu. Ketika ia semakin dekat dengan bongkahan batu tersebut, teratai api yang menyerupai bongkahan batu ini terbelah lapis demi lapis, seperti teratai api yang sedang mekar. Batu teratai api terbuka sepenuhnya, memperlihatkan cacing gu di dalamnya, serta tablet batu. Tablet batu itu menyatu dengan batu besar itu, dan tulisan dataran utara terukir di atasnya. Fang Yuan melihat semuanya, dan segera memahami keseluruhan cerita. Master Gu jalur api yang meninggalkan warisan ini disebut Huo Zhengjun, seorang Master Gu peringkat 4 yang saleh. Dia memasuki lembah ini secara tidak sengaja, dan dirugikan oleh ular piton naga api yang menakutkan. Sebelum meninggal karena luka-lukanya, dia tidak punya pilihan selain meninggalkan semua cacing gu miliknya, dan menyiapkan warisan ini. Di masa depan, jika seseorang ditakdirkan untuk datang ke sini, maka kumpulan cacing gu ini akan menjadi milik orang yang ditakdirkan tersebut. Huo Zhengjun telah meninggalkan 7 cacing gu. Namun setelah bertahun-tahun, 4 orang telah meninggal, dan hanya 3 yang tersisa. Di antara ketiga cacing gu ini, hanya satu yang menarik perhatian Fang Yuan, yaitu gumurit api peringkat 4. Saat seorang Master Gu menggunakan gumurit api, kemanapun mereka memandang, api akan muncul dan membakar musuh-musuhnya. Metode serangan yang nyaman seperti itu seringkali sulit untuk dilawan. Tapi ada kekurangannya. Misalnya, jika diaktifkan terus-menerus, mata Master Gu akan terbakar. Gu penyembuhan yang baik harus digunakan, serta cacing gu lainnya yang sesuai untuk mengurangi efek samping ini. Gumurit api ini adalah cacing gu inti Huo Zhengjun. Selain cacing gu yang ditinggalkannya, di stone tablet juga terdapat resep gu yang diingatnya. Fang Yuan memeriksanya 3 kali, dan menyimpan semua informasi ke jendela timur gu. Meskipun dia tidak mengolah jalur api, resep-resep gu ini berguna untuk penyempurnaan gu di masa depan, dan bahkan budidayanya akan berguna sebagai inspirasi. Terutama resep penyempurnaan murid api gu, itu sangat berharga. Berdasarkan resep gu ini, gu murid api peringkat 4 dimurnikan dari gu mata api peringkat 3, bersama dengan gu serangan penglihatan, dan beberapa material penyempurnaan gu terkait. Gu mata api peringkat 3, Fang Yuan tahu, itu adalah gu yang digunakan sekali saja, digunakan untuk pengintaian. Ia dapat mengubah matanya menjadi mata api, dan memiliki kemampuan untuk melihat menembus kabut. Ia tidak selalu berhasil, dan sekali gagal, ia akan menjadi buta. Fang Yuan juga tahu tentang serangan penglihatan gu, Hao Jiliu dari suku Hei punya satu. Hao Jiliu pernah menggunakan serangan penglihatan gu bersama dengan posisi pertukaran peringkat 4 gu, menggunakannya bersama-sama. Fang Yuan menyimpan murid api gu, dia tidak berencana berjalan di jalur api. Murid api gu tidak cocok dengan jalannya sendiri. Metode penyerangan, meskipun nyaman, terbatas dan sangat bergantung pada kontak mata. Di dunia ini, terdapat terlalu banyak cacing gu dengan segala bentuk dan ukuran. Ada banyak cara untuk menghalangi penglihatan. Tidak ada cacing gu terkuat, yang ada hanyalah master gu terkuat. Cacing gu hanyalah pembawa dau besar, mereka pada dasarnya adalah alat. Ketika para master gu menggunakannya secara bersamaan, mereka bisa menghasilkan efek yang luar biasa. Beberapa kombinasi yang lebih menonjol, yang sulit dipatahkan, adalah gerakan yang mematikan. Artinya, ini adalah warisan guru gu pertama yang kuperoleh di tanah terberkati istana kekaisaran. Fang Yuan memikirkannya, merasa itu menarik. Tanah yang diberkati istana kekaisaran memiliki banyak warisan guru gu. Karena tempat ini memiliki lingkungan yang paling menguntungkan, banyak warisan yang didirikan di dunia luar dihancurkan oleh bencana dan binatang buas sebelum mereka dapat menemukan orang yang ditakdirkan tersebut. Selain itu, semua master gu yang memasuki tanah terberkati istana kekaisaran adalah pahlawan yang telah melalui baptisan perang. Bahkan jika dia bukan seorang pahlawan, setidaknya dia memiliki beberapa keterampilan. Oleh karena itu, terdapat banyak warisan di tanah yang diberkati istana kekaisaran. Selama seseorang ditakdirkan, mereka bisa mendapatkan sesuatu. Fang Yuan menyimpan tiga cacing gu di celahnya, dan menghancurkan tablet batu itu. Akhirnya, dia melanjutkan pencariannya. Benar saja, dia menemukan pintu masuk gua, dan pergi jauh ke bawah tanah. Di dalam gua yang kedalamannya lebih dari seratus kaki, dia menemukan enam telur ular piton naga api yang menakutkan. Hal ini membuatnya merasa kesusahan. Jika mereka adalah ular piton naga api muda yang menakutkan, Fang Yuan dapat membawa mereka pergi dan membawanya ke tanah terberkati Hu Immortal, membiarkan mereka berburu dengan bebas. Tapi telur ular piton naga api yang menakutkan tidak mudah menetas. Mereka perlu direndam dalam api yang menakutkan dan darah ular piton siang dan malam. Setelah ular piton naga kecil menetas, ia perlu menerima ajaran ular piton naga api yang menakutkan, dan belajar cara menggunakan kekuatannya sendiri untuk berburu. Fang Yuan tidak punya waktu luang untuk membuang waktu berharganya untuk menetaskan beberapa telur ular ini. Tanpa pilihan, dia hanya bisa menyimpan telur-telur tersebut. Segera setelah itu, dia keluar dari gua yang panas dan pengap. Dia tidak berlama-lama di sini lagi. Dia terbang tinggi ke langit dan melanjutkan perjalanannya. 555. Seperti ini, Fang Yuan terbang selama tiga hari lagi, tetapi masih belum ada tanda-tanda Istana Suci. Fang Yuan berpikir, sepertinya setelah saya memasuki tanah terberkati Istana Kekaisaran, saya dikirim ke tempat yang sangat jauh. Kalau tidak, dengan kecepatanku, aku akan mencapai Istana Suci dalam tiga hari. Dalam perjalanan, Fang Yuan bertemu banyak guru-gu dan manusia biasa. Mereka semua adalah anggota aliansi suku Hei, setelah memasuki tanah yang diberkati, mereka yang memiliki kemampuan berkumpul di Istana Suci. Mereka yang tidak memiliki kemampuan akan memilih tempat tinggal terdekat. Tanah yang diberkati Istana Kekaisaran tidak aman, terdapat banyak serangga liar dan binatang buas. Kedatangan pasukan suku Hei mematahkan pemahaman diam-diam di sini, mengganggu wilayah binatang dan serangga. Dengan demikian, tabrakan dan pembunuhan pun tidak bisa dihindari. Namun lingkungan secara keseluruhan jauh lebih baik daripada badai salju di luar dataran utara. Sepanjang perjalanan, Fang Yuan melihat beberapa adegan pembantaian. Ada yang berupa bangkai binatang, ada pula yang patah anggota tubuh dan tulang manusia. Fondasi tanah yang diberkati Istana Kekaisaran berkali-kali lipat lebih dalam daripada tanah yang diberkati Hu Imortal. Tanah yang diberkati Hu Imortal tidak mengalami perubahan astronomis, namun tanah yang diberkati Istana Kekaisaran mengalami perubahan. Terlebih lagi, tanah yang diberkati Istana Kekaisaran memiliki siang dan malam. Ini mungkin tidak aneh di mata manusia, karena di dunia luar dataran utara juga siang dan malam, mereka sudah terbiasa. Hanya orang berpengetahuan seperti Fang Yuan yang tahu betapa berharganya ini. Jarang sekali tanah yang diberkati mengalami perubahan astronomis. Jika ada siang dan malam, berarti tempat ini sudah memiliki fondasi yang dalam, setidaknya dari segi hukum jalur waktu. Biasanya, tanah yang diberkati dengan perubahan astronomis adalah tanah yang diberkati kelas 1. Tanah terberkati Hu Imortal milik Fang Yuan belum mengalami perubahan astronomis. Dan memiliki siang dan malam adalah ciri khas Gua Surga. Tanah yang diberkati adalah dunia kecil, dan di atas tanah yang diberkati, ada dunia kecil yang lebih lengkap lagi, yaitu Gua Surga. Tanah yang diberkati Istana Kekaisaran sudah memiliki ciri-ciri Gua Surga, sudah menjadi kuasi Gua Surga. Tanah yang diberkati Langia telah jatuh dari tingkat Gua Surga. Bahkan sekarang pun, tidak ada perbedaan siang dan malam. Malam tiba, Fang Yuan memandang ke langit, langit kemasan yang megah perlahan berubah menjadi perak yang anggun. Hari di mana Istana Kekaisaran memberkati tanah adalah langit kemasan yang megah. Pada malam hari, keadaan tidak lagi gelap gulita. Sebaliknya, itu adalah malam yang keperakan. Terbang tinggi di langit, Fang Yuan menyaksikan perubahan di langit dengan matanya sendiri. Cahaya perak memancar ke bawah, tetapi tidak memiliki kecemerlangan dan panasnya cahaya kemasan di siang hari. Sebaliknya, itu lembut dan mengandung sedikit ketajaman. Kecepatan terbang Fang Yuan perlahan melambat. Dia melihat ke bawah, dan setelah memindai beberapa saat, dia menemukan lereng yang landai. Dengan pengalamannya selama bertahun-tahun, dia tahu bahwa lereng yang landai ini adalah tempat perkemahan yang bagus. Namun, dia tidak terburu-buru mendarat. Sebaliknya, dia mengitari lereng yang landai beberapa kali, tubuhnya meregang bebas seperti burung. Akhirnya, setelah memastikan bahwa lerengnya aman dan dapat diandalkan, dia perlahan turun dan menarik kembali sayapnya. Sayap elang yang lebar dan kuat berwarna hitam seperti besi. Setelah Fang Yuan berhenti mengaktifkan gu elang, ia berubah menjadi tidak berbentuk dan menghilang di udara. Hanya tersisa satu atau dua bulu hitam, tersebar di rerumputan di lereng yang landai. Fang Yuan menghendaki dan mengaktifkan rumah kadal gu. Segera, cahaya mistis keluar dari celahnya dan mendarat di depannya. Cahaya itu meluas dan meluas hingga berubah menjadi rumah kadal gu yang sangat besar. Kadal itu membuka mulutnya dan menjulurkan lidahnya, memperlihatkan pintu di mulutnya. Lidahnya seperti tangga di karpet merah. Saat Fang Yuan menginjaknya, pintu terbuka secara otomatis. Saat dia memasuki rumah gu, pintunya tertutup secara otomatis. Di saat yang sama, mulut kadal tertutup, tidak meninggalkan celah. Meskipun Fang Yuan penuh energi, dia tetaplah manusia fana. Setelah kelelahannya terakumulasi sampai batas tertentu, dia perlu istirahat yang cukup untuk menjaga mental dan kekuatan tempurnya secara penuh. Zaza Tidak lama setelah Fang Yuan memasuki rumah gu, dia mendengar suara-suara datang dari luar. Tatapannya berkilat saat dia bergumam, kelelawar salju yang bahagia lagi. Fang Yuan sudah memahami polanya. Setiap kali malam putih berganti, sekelompok besar kelelawar salju yang bahagia akan terbang dari langit. Kelelawar salju yang bahagia berwarna putih seperti salju dan memiliki tubuh berbulu. Mereka tidak terlihat jelek seperti kelelawar biasa dan sangat lucu. Kelompok binatang ini sangat besar, setiap kelompok memiliki ratusan ribu ekor. Di antara mereka ada sejumlah besar raja binatang buas. Segudang raja binatang adalah hal biasa, dan bahkan ada kaisar binatang kelelawar salju. Bahkan dengan bukaan ganda dan gerakan mematikan milik Fang Yuan seperti raja angin berlengan empat, dia tidak bisa melawan mereka dan hanya bisa mundur. Kelelawar salju hanya berburu di udara, melahap artikel atau serangga terbang di udara, rumah kadal besar Gu tidak ada dalam daftar makanan mereka. Namun demi kehatian-hatian, Fang Yuan memindahkan rumah kadal besar Gu ke bagian belakang lereng yang landai. Kadal besar itu menundukkan kepalanya dan menarik ekornya, meringkuk menjadi bola. Dilihat dari atas, tampak seperti batu besar. Fang Yuan berbaring di tempat tidur, tidak lama setelah dia tertidur, tangisan kelelawar salju yang bahagia menjadi tergesa-gesa dan berisik, dan sepertinya ada suara serigala yang bercampur. Apa yang sedang terjadi? Fang Yuan dikejutkan oleh suara ini. Dia membuka matanya dan bangkit dari tempat tidur, berjalan menuju jendela. Di langit malam keperakan, dua kelompok binatang bertarung satu sama lain. Kelompok seputih salju adalah sekelompok besar kelelawar salju yang bahagia. Kelompok hijau tua merupakan kelompok serigala biru, walaupun jumlahnya tidak sebanyak kelompok kelelawar, namun mereka garang dan memiliki kerja sama tim yang hebat. Meski banyak kelelawar salju, namun akibat serangan kelompok serigala, banyak korban jiwa. Fang Yuan mengangkat alisnya, sedikit terkejut. Serigala biru langit memiliki sisa garis keturunan serigala surgawi binatang buas yang terpencil, sehingga mereka dilahirkan dengan kemampuan melayang di udara. Serigala biru dewasa dapat menampilkan bakat ini secara maksimal, dan dapat berlari bebas di udara. Serigala biru langit adalah kelompok elit, mereka berbeda dari kelompok serigala biasa. Dalam kelompok serigala biru, setiap serigala biru setidaknya memiliki seratus raja binatang. Kelompok serigala biru langit tidak berukuran besar, tetapi mereka memiliki kekuatan tempur yang besar. Tetapi tidak peduli seberapa kuat kelompok binatang itu, mereka tidak dapat menahan baptisan waktu dan gejolak dunia fana. Di langit dataran utara saat ini, sangat sedikit orang yang bisa melihat sosok serigala biru. Serigala biru langit menjadi semakin langka, mereka sudah sangat langka. Namun, sebagai tanah terberkati terbesar di dataran utara, tidak aneh jika tanah terberkati istana kekaisaran memiliki kelompok serigala biru yang begitu besar. Kelompok serigala bertarung dengan sengit, kelompok kelelawar tidak dapat bertahan lebih lama lagi, meninggalkan puluhan ribu bangkai kelelawar saat mereka mundur dengan menyedihkan. Namun, kelompok serigala biru hanya memiliki sedikit korban. Sebagian besar serigala biru mendarat di tanah dan mulai memakan bangkai kelelawar yang hangat. Hanya sebagian kecil dari kelompok serigala biru yang melayang di udara, melihat sekeliling dan menjaga kewaspadaan mereka. Fang Yuan berpikir, setelah memasuki tanah terberkati istana kekaisaran, kelompok serigalaku telah berpencar. Tanah yang diberkati istana kekaisaran sangatlah luas, saya tidak dapat mengumpulkan semuanya dalam waktu singkat. Kelompok serigala biru ini datang di saat yang tepat. Tidak hanya bisa terbang, ia juga bisa mengimbangi kecepatan saya. Itu juga bisa melindungi saya, jika saya bertemu kelompok kelelawar di masa depan, saya bisa langsung menyerang. Pada saat ini, beberapa serigala biru menemukan rumah kadal besar milik Fang Yuan, Gu, dan mengelilinginya. Fang Yuan meninggalkan rumah Gu, menjaga rumah kadal besar Gu saat dia menyerang Raja Serigala yang tak terhitung jumlahnya di langit. Kelompok serigala menjadi gila, menyerang Fang Yuan dari segala arah. Tapi serigala biru yang baru saja makan melambat, keinginan mereka untuk bertarung juga turun satu level. Bagi Fang Yuan, ini adalah kesempatan terbaik untuk menaklukkan Raja Serigala yang tak terhitung jumlahnya. Fang Yuan mencibir, berbelok ke kiri dan kanan, tubuhnya berputar dan berputar di langit. Dengan pencapaian master terbangnya, serigala biru ini hanya bisa memakan debunya. Raja Serigala yang tak terhitung jumlahnya yang dia incar berbeda dari dua Raja Serigala lainnya, dalam pertempuran sebelumnya, dia berada di depan, terluka dan kehilangan banyak guliar. Sebelumnya, Fang Yuan telah memperhatikannya dan mengetahui tentang guliar yang dimilikinya. Menyerang di depannya, Fang Yuan mengaktifkan gerakan pembunuh Raja Angin Empat Lengan, menghajar Raja Serigala yang tak terhitung jumlahnya. Raja Serigala yang tak terhitung jumlahnya ini dipukuli habis-habisan oleh Fang Yuan. Fang Yuan menggunakan kesempatan ini untuk menggunakan guperbudakan Serigala Peringkat 5, menundukkannya. Setelah menjadi bawahan Fang Yuan, ia melolong, dan sepertiga dari kelompok Serigala Biru juga membelot. Fang Yuan tertawa, sangat berbahaya untuk menaklukkan Raja Serigala yang tak terhitung jumlahnya di bawah serangan kelompok Serigala, tetapi sekarang dia berhasil, ceritanya berbeda. Dengan kelompok Serigala, situasinya berbalik. Di bawah kendali Fang Yuan, kelompok Serigala menyerang ke kiri dan ke kanan, bekerja sama dengannya, dan segera mengepung Raja Serigala Biru yang tak terhitung jumlahnya yang kedua. Serigala liar menyerang dengan ganas, namun bawahan Fang Yuan membentuk garis pertahanan untuk melindungi diri mereka sendiri. Dia sendiri mengambil tindakan dan bertarung dengan Myriad Wolf King. 15 menit kemudian, Fang Yuan berhasil menaklukkan Raja Serigala Biru yang tak terhitung jumlahnya yang kedua. Situasi telah beres. Melihat adegan ini, Myriad Wolf King yang tersisa melarikan diri, memimpin bawahannya melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan. Fang Yuan pertama-tama menghentikan pendarahannya, dan memeriksa lukanya. Setelah membersihkan medan perang, dia menyimpan rumah kadal besar Gu, dan memindahkan kemahnya. Lereng ini mengeluarkan bau darah yang kental, dan segera menarik gelombang demi gelombang kelompok binatang. Jika Fang Yuan masih di sana, dia tidak akan mampu menahan gangguan tersebut. Sepuluh li jauhnya, dia beristirahat selama empat jam, sebelum mengepakkan sayapnya dan melanjutkan perjalanannya. Tapi kali ini berbeda dari beberapa hari sebelumnya, Fang Yuan dikelilingi oleh dua Raja Serigala Biru yang tak terhitung jumlahnya, 38.000 Raja Binatang Buas, dan 250.000 Raja Binatang Buas, itu adalah keributan besar. Seperti ini, enam hari berlalu tanpa disadari. Selama proses ini, Fang Yuan menemukan tiga warisan. Tapi itu semua adalah warisan kecil, di matanya, keuntungannya bisa diabaikan. Yang perlu disebutkan adalah kelompok Serigala telah berkembang. Di atas dua Raja Serigala Biru yang tak terhitung jumlahnya, satu lagi ditambahkan. Dengan cara ini, Fang Yuan memiliki tiga Raja Serigala Biru yang tak terhitung jumlahnya sekarang. Tanah yang diberkati Istana Kekaisaran adalah tanah harta karun sejati. Ada banyak kelompok binatang di dalamnya, Serigala Biru, yang jarang ditemukan di dataran utara, biasa terlihat di sini. Selain Serigala Biru, Fang Yuan juga mengumpulkan sekelompok Serigala Malam, Serigala Angin, Serigala Penyu, dan Serigala Api Merah Terang. Serigala-Serigala ini awalnya adalah bawahannya, tetapi setelah memasuki tanah yang diberkati Istana Kekaisaran, mereka tersebar di mana-mana. Fang Yuan hanya mengumpulkan sebagian kecil saja. 556 Dua hari kemudian, puncak gunung yang tinggi tiba-tiba muncul dalam pandangan Fang Yuan. Puncak gunung berwarna biru tua itu seperti burung nasar yang sendirian, bentuknya aneh. Fang Yuan sedikit terkejut, tapi tatapannya dipenuhi dengan kegembiraan, ini seharusnya menjadi puncak Xingjiu. Sepertinya arahku benar, menurut deskripsi Gu Immortal Lord Heaven Weeping di kehidupanku sebelumnya, pandangan hering tertuju pada Istana Suci. Tanah yang diberkati Istana Kekaisaran, di mata masyarakat dataran utara, memiliki status sakral dan sakral, itu adalah simbol semangat mereka. Itu juga merupakan tempat lahir yang memelihara Gu Immortals di dataran utara. Ketika negara bagian Zongzu menginvasi dataran utara, tempat pertama yang diserang adalah lokasi strategis utama ini. Karena kecerobohan mereka, tanah yang diberkati Istana Kekaisaran diserang oleh tentara sekutu Dewa Abadi Benua Tengah, Istana Suci dihancurkan dengan kejam, berubah menjadi reruntuhan. Menara 88 Poin Zen yang menjadi sia-sia, lenyap dalam sungai panjang sejarah, membuat generasi mendatang menghela nafas penyesalan. Lord Heaven Weeping adalah salah satu Dewa Gu yang berpartisipasi dalam penyerangan di tanah yang diberkati Istana Kekaisaran. Rencana Fang Yuan didasarkan pada metode serangan diam-diam dari Dewa Gu Benua Tengah. Oh, ada orang-orang di puncak Xingjiu. Fang Yuan hendak menunggangi kelompok serigala dan melintasi puncak Xingjiu, ketika dia tiba-tiba berhenti. Di puncak Xingjiu, dia melihat banyak Master Gu, di antaranya ada beberapa wajah yang dikenalnya. Dia tidak terburu-buru, dia mengendarai kelompok serigala dan mendarat di puncak Xingjiu. Pan Ping menyapa serigala Wangda. Saudara San Yin, kita bertemu lagi. Melihat Wolf King turun, para Master Gu merasakan hawa dingin di hati mereka. Dua Master Gu terkemuka keluar, satu adalah Pan Ping, yang telah menghasilkan banyak uang dalam kontes Istana Kekaisaran ini, dan yang lainnya adalah salah satu iblis kembar jalur iblis, Suzai, yang diundang oleh Tai Bai Yunseng. Pan Ping kini memiliki tingkat kultifasi puncak peringkat 4, dan dengan Pedang Tunggal Gu, kekuatan bertarungnya bisa menandingi beberapa Master Gu peringkat 5. Sebagai ahli jalur kekuatan peringkat 5, Suzai berspesialisasi dalam pertarungan jarak dekat, oleh karena itu dia lebih waspada terhadap Pedang Tunggal Gu dibandingkan orang biasa. Setelah dia memasuki Istana Kekaisaran, dia berpisah dengan rekannya Gao Yang dan bergegas menuju Istana Suci, berdebat dengan Pan Ping di sepanjang jalan. Kami memberi hormat kepada Wolf King. Setelah Pan Ping dan Suzai, para Master Gu lainnya memberikan penghormatan dan berlutut di tanah. Pertarungan dengan keluarga Ma telah meningkatkan prestise Fang Yuan ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan dia secara terbuka diakui sebagai orang terkuat di generasi saat ini. Dia menekan Heilulan dan bahkan Ye Lui Sang yang memiliki jalur api, Immortal Gu. Jika bukan karena Chang San Yin tidak memiliki garis keturunan Huang Jin dan Heilulan adalah pemimpin aliansi, mungkin ada orang yang berteriak agar aliansi mengganti pemimpin. Bangunlah, tidak perlu terlalu terkekang. Fang Yuan duduk di belakang Azure Miriat Wolf Emperor dan mengangguk ringan. Dia kemudian bertanya terus terang, apakah kalian berkumpul di sini karena menemukan warisan? Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerang dalam hati. Itu adalah kebenarannya. Pada awalnya, beberapa orang menemukan warisan di puncak Singjiu, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengambilnya. Karena tak berdaya, ia memanggil para Gu Master lainnya untuk bekerja sama. Pada akhirnya, mereka kehilangan beberapa orang. Para penemunya tidak mau menerima kegagalan mereka, jadi mereka mencari bantuan kemana-mana. Pada akhirnya, hal itu menarik perhatian Pan Ping dan Zhu Zai. Keduanya berjuang demi keuntungan mereka sendiri, menyebabkan situasi menemui jalan buntu, dan akhirnya, Fang Yuan menemui mereka. Sekarang Fang Yuan bertanya secara langsung, Pan Ping dan Zhu Zai tidak berani berbohong, dan hanya bisa menjelaskan masalahnya satu demi satu. Wolf Wang Da, beruntung kamu datang. Warisan ini dibuka setiap tujuh hari sekali, dan ketika dibuka, cahaya bintang akan meledak ke langit, menampakkan pintu cahaya bintang. Tidak hanya pembukaannya yang sangat singkat, juga akan ada kelompok serangga yang akan keluar dari pintu cahaya bintang, menghalangi jalan masuk kita. Pan Ping tersenyum saat dia memperkenalkan. Tinggal beberapa saat lagi sebelum warisan dibuka. Tuan Chang San Yin, karena Anda di sini, saya mewakili semua guru Gu di sini untuk meminta Anda menegakkan keadilan. Zhu Zai berkata dengan ekspresi tulus. Bibir Pan Ping bergerak-gerak, dan dia memandang Zhu Zai dengan sangat meremehkan. Zhu Zai adalah ahli jalur iblis, dia sebenarnya sangat patuh. Pan Ping merasa jijik terhadap Zhu Zai. Meskipun Wolf King kuat, suatu hari, aku, Pan Ping, juga akan mencapai levelnya. Pan Ping masih muda, dan masih memiliki rasa bangga di hatinya, tapi dia tidak menunjukkannya, malah menundukkan kepalanya, mengungkapkan rasa hormatnya kepada Wolf King. Dia adalah seorang master Gu jalur iblis, dan secara alami memiliki pemahaman yang jelas tentang situasinya, dan mengetahui prinsip bersikap fleksibel. Fang Yuan setuju tanpa ragu-ragu, dan segera menjadi penanggung jawab di sini. Seiring berjalannya waktu, semua orang melihat cahaya bintang perlahan menyebar ke puncak. Ketika saatnya tiba, cahaya bintang melonjak dengan anggun, menembus langit. Sebuah pintu kecil perlahan terbuka di bawah cahaya bintang yang menyilaukan. Bas dengungan-dengungan. Sejumlah besar serangga menyembur keluar seperti air pasang. Serangga ini memiliki warna berbeda, dan ada banyak guliar di antara mereka. Meski ganas, mereka hanya mengepung pintu cahaya bintang, dan tidak menerkam ke arah kelompok itu. Rupanya, ini adalah sebuah ujian. Fang Yuan mengamati dengan cermat, dan tertawa dalam hati. Tes kelompok serangga ini tidak sulit. Bahkan tanpa dia, dengan kekuatan semua orang, mereka bisa mengatasinya. Tapi Pan Ping dan Zhu Zai bertarung satu sama lain, dan kekuatan mereka tercerai-berai. Semua orang mendukung satu pihak, dan tidak ada yang mau mengalah, sehingga Fang Yuan berhasil mengejar ketinggalan. Tatapan Fang Yuan melewati Pan Ping dan Zhu Zai, dan melihat ekspresi mereka agak jelek. Fang Yuan tidak mempedulikan hal ini, dan langsung memerintahkan, ketika serangga ini menunjukkan kekuatannya, mereka lebih sulit dihadapi daripada kelompok binatang. Dengarkan pengaturanku, dan kita bisa mengurangi kerugian kita, dan menghadapinya dengan tenang. Semua orang dengan cepat setuju. Selanjutnya, mereka dipimpin oleh Fang Yuan, dan menyerang beberapa bagian, memancing serangga-serangga itu pergi, dan membunuh mereka. Setelah sekitar selusin napas waktu, lebih dari separuh serangga terpikat, dan sebuah lubang besar muncul di garis pertahanan yang ketat. Pan Ping sangat gembira, Wolf Wang Da benar-benar luar biasa. Kami semua dibutakan oleh sehelai daun. Sebenarnya membasmi serangga itu tidak penting, yang penting buka jalan. Dengan cara ini, kita punya banyak waktu. Zhu Zai juga menghela nafas, dengan Wolf Wang Da memimpin kita, ini adalah keberuntungan kita. Namun segera setelah itu, Fang Yuan berkata, tetap di sini dan kendalikan serangga, jangan membuat kesalahan apapun. Saya akan segera kembali. Mengatakan demikian, dia mengarahkan kelompok serigala menuju pintu berbintang. Ini? Ini, serigala Wang Da, ekspresi Zhu Zai berubah, dia tidak menyangka Fang Yuan akan mengambil semuanya untuk dirinya sendiri. Pan Ping juga menatap dengan mata terbelalak, merasa marah. Di bawah tatapan semua orang, Fang Yuan pertama kali menggunakan serigala biru untuk mencari jalan, dan melihat bahwa tidak ada bahaya, dia mengendarai raja serigala biru dan memasuki pintu. Tentu saja, dia meninggalkan sebagian besar kelompok serigala biru untuk menjaga pintu, membentuk garis pertahanan dan melindungi jalur mundur mereka. Bukankah Wolf King dikatakan sombong dan menyendiri, bagaimana dia bisa begitu tidak tahu malu? Warisan ini sangat kuat, kamilah yang menemukannya pertama kali, tapi Chang San Yin mendapatkannya lebih dulu. Chang San Yin adalah raja serigala yang hebat, dia benar-benar meninggalkan kita di sini. Semua orang diliputi amarah, tetapi mereka tidak berani mengatakan apapun. Tuan Pan Ping, haruskah kita ikut menyerang juga? Mata Gumaster Peringkat 3 bergerak saat dia berlari menuju Pan Ping, mendesaknya. Pan Ping mendengus, mengangkat kakinya dan menendangnya pergi, berkata dengan keras, jika kamu ingin pergi, kamu dapat menyerbu masuk. Apa? Kamu ingin menggunakanku sebagai senjata? Tuhan, kamu salah paham, saya tidak akan berani. Gumaster Peringkat 3 dengan cepat mengeluh. Enyahlah. Teriak Pan Ping sambil mengepalkan tinjunya erat-erat. Matanya bersinar terang saat dia menatap pintu cahaya bintang. Lubang itu tadinya kosong, tapi sekarang diblokir oleh kelompok serigala biru. Dua raja serigala yang tak terhitung jumlahnya, puluhan ribu raja serigala, lebih dari 300 ratus raja serigala, dan lebih dari 200 di udara. Pan Ping tidak dapat menyerang dalam skala sebesar itu. Pikirannya berubah saat dia melihat ke arah Zuzai, berkata dengan nada mengejek, ini adalah akibat dari keinginanmu untuk raja serigala menegakkan keadilan. Zuzai memandang Pan Ping dengan dingin, dia bisa memahami pikiran Pan Ping. Dia mendengus jijik di dalam hatinya, Pan Ping ini masih muda, dan baru saja membuat namanya terkenal, dia sangat terburu nafsu. Dia sebenarnya mendorongku untuk bekerja sama dengannya untuk menerobos pertahanan kelompok serigala. Sangat naif. Apakah raja serigala begitu mudah untuk dihadapi? Biarpun raja serigala meninggalkan serigala malam biasa, aku tidak akan berani bergerak. Bajingan ini benar-benar tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Ketika Pan Ping melihat Zuzai mengabaikannya, dia mendengus marah dan menelan kata-kata yang hendak keluar dari mulutnya. Kembali ke Fang Yuan, setelah memasuki pintu cahaya bintang, sampai di halaman. Corak halamannya khas, seluruhnya terbuat dari logam biru, bentuknya aneh dan abstrak, tidak sesuai gaya lima wilayah. Fang Yuan mendorong pintu hingga terbuka dan masuk, halamannya bermandikan lapisan tipis cahaya, misterius dan indah. Pada awalnya, Fang Yuan sangat berhati-hati, tetapi setelah beberapa penjelajahan, dia tidak menemukan tes atau jebakan apapun. Ada enam ruangan di halaman, semuanya dieksplorasi oleh Fang Yuan satu per satu. Jadi ini adalah kediaman penyair besar dataran utara, Dou Min Jun, lebih dari seratus tahun yang lalu. Fang Yuan menerima seluruh warisan pemilik halaman, dan mengetahui identitas orang ini. Dou Min Jun adalah seorang Master Gu peringkat lima, ia belum pernah menikah seumur hidupnya, dan merupakan seorang yang tidak biasa. Dia dikenal sebagai, Wandering Lone Star, dia adalah seorang penyair abadi terkenal di dataran utara, puisi-puisinya sebagian besar tentang langit berbintang, mengungkapkan kerinduannya akan kampung halamannya, dan perjuangannya yang tak berdaya melawan takdir. Dia menyendiri dan menyendiri, terlepas dari dunia fana. Dalam hidupnya, dia dikejar oleh banyak gadis dataran utara, dan bahkan laki-laki, tapi mereka semua ditolak tanpa perasaan olehnya. Generasi selanjutnya mengevaluasinya, memujinya, dia tenggelam dalam dunianya sendiri, meskipun tubuhnya berada di dataran utara, hatinya berada di langit berbintang. Dia bukan penduduk dataran utara, dia adalah seorang penyair, seorang penyair abadi yang dibuang dari langit berbintang ke dunia fana. Jadi Dou Min Jun memilih bunuh diri di sini. Henry Fang menghela nafas. Dou Min Jun tidak dapat menahan kesedihan di hatinya, dan mendirikan kediaman terakhirnya di puncak Xingjiu, mengambil inisiatif untuk mengakhiri hidupnya di sini. Dan dia meninggalkan puisi yang tak terhitung jumlahnya untuk dibaca dan dihormati oleh generasi mendatang. Dou Min Jun memiliki bakat luar biasa, dan meninggalkan warisan yang kaya. Yang pertama menanggung beban terbesar adalah puisi Emosi Gu. Puisi Emosi Gu digunakan untuk menyimpan emosi, dan berada pada level yang sama dengan lukisan kehendak Gu, keduanya merupakan jalur kebijaksanaan Gu. Mereka sangat langka dan bernilai tinggi. Selanjutnya, ada cacing Gu jalur bintang dalam jumlah besar, banyak dan beragam. Ini pada dasarnya bisa menjadi pameran seluruh jalur bintang Gu di dataran utara. Hal ini membuat Fang Yuan merasa heran. Tampaknya Dou Min Jun ini mengalami pertemuan yang tidak disengaja, jika tidak, bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak dan begitu banyak koleksi cacing Gu jalur bintang yang lengkap. Hmm, dia benar-benar menciptakan serangkaian resep bintang Gu. Fang Yuan melihat resepnya, dan mendapati Dou Min Jun memang jenius. Dia menciptakan satu set Gu baru, dari Gu peringkat 1 bintang 1 setengah, ke peringkat 2 Gu bintang 2 bersinar, ke peringkat 3 bintang 3 di langit Gu, ke peringkat 4 bintang 4 kubus Gu, dan akhirnya ke peringkat 55 bintang selaras Gu. 557. Meskipun aku bukan seorang Master Gu jalur bintang, menyempurnakan rangkaian Gu bintang ini akan sangat membantu dalam membuka gerbang bintang dan menghubungkan ke tanah terberkati Hu Immortal. Fang Yuan mau tidak mau merasakan sedikit kegembiraan di hatinya. Dia telah menghabiskan investasi besar untuk memelihara Gu kunang-kunang cahaya bintang di tanah terberkati Hu Immortal. Dia juga mendapatkan banyak ikan gelembung udara untuk meningkatkan laju produksi Gu kunang-kunang cahaya bintang. Meski begitu, konsumsi Gu Starlight Firefly terlalu cepat. Setiap kali dia membuka gerbang bintang, dia akan kehilangan Fu kunang-kunang cahaya bintang dalam jumlah besar. Dan memelihara Gu kunang-kunang cahaya bintang membutuhkan banyak waktu. Fang Yuan lebih baik berada di dataran utara, setidaknya salah satu gerbang bintang dapat menggunakan cahaya bintang di langit malam. Namun di tanah yang diberkati Istana Kekaisaran, tidak ada cahaya bintang yang bisa dimanfaatkan. Jadi, begitu dia membuka gerbang bintang, dia perlu mengeluarkan lebih banyak lagi Gu Starlight Firefly. Namun jika dia menyempurnakan rangkaian Gu yang memperkuat kekuatan jalur bintang, satu Gu kunang-kunang cahaya bintang akan memiliki efek beberapa Gu kunang-kunang cahaya bintang. Dengan cara ini, pengeluaran akan berkurang beberapa kali lipat. Apalagi resep Gu ini cukup menarik, cara berpikirnya berbeda dengan pandangan mainstream, seperti analogi data ilmiah dari bumi. Tidak disangka penyair abadi Du Min Jun memiliki ide yang luar biasa. Fang Yuan menyimpulkan sebagian kebijaksanaan penyair abadi dari resep Gu. Setelah menggeledah beberapa kamar ini, Fang Yuan dengan santai kembali ke tempatnya datang. Du Min Jun adalah gu master jalan lurus, warisan yang ditinggalkannya adalah warisan jalan lurus, jadi hanya ada satu ujian, itu tidak sulit. Ketika Fang Yuan kembali ke puncak gunung, kelompok serangga yang mempersulit semua orang telah bubar. Tuan Chang San Yin, kamu akhirnya keluar. Saya ingin tahu keuntungan apa yang dimiliki Tuan. Ekspresi Pan Ping Muram saat dia berjalan ke depan. Maksudnya jelas, kamu Raja Serigala memakan dagingnya, setidaknya kamu harus memberi kami sup. Hahaha, selamat kepada Wolf Wang Da, mendapatkan warisan ini seperti menambahkan sayap pada seekor harimau. Zuzai menangkupkan tinjunya untuk merayakannya, tidak menyebutkan soal pembagian warisan. Fang Yuan mengangguk ringan, warisan ini diciptakan oleh penyair abadi Du Min Jun, masih banyak harta tersisa di dalamnya. Anda bisa pergi dan mengambilnya. Mengatakan demikian, dia duduk di azure miriat Wolf King dan naik ke langit. Pan Ping melihat situasinya buruk dan segera berteriak, Tuan Chang San Yin. Kami bekerja keras untuk menahan gerombolan itu untuk Anda, dan Anda mengambil inti dari warisan. Menurut aturan, Anda setidaknya harus memberi kami sejumlah kompensasi. Kompensasi. Fang Yuan menekan kepala Serigala dan melayang di udara, menatap Jenderal Pedang Tunggal sambil tersenyum tipis. Kompensasi seperti apa yang kamu inginkan? Henry Fang bertanya. Pan Ping meminta dengan wajah tanpa ekspresi, sulit untuk mengatakan kompensasi macam apa itu. Tuanku, mengapa Anda tidak menunjukkan kepada kami warisan Anda dan biarkan kami mengevaluasinya bersama? Hehehe, Fang Yuan tertawa, berkata kepada Pan Ping dengan ramah, lihat kompensasi ini, apakah kamu menyukainya? Mengatakan itu, dengan satu pikiran, kelompok azure Wolf menatap Pan Ping, mengelilinginya dari tanah dan langit. Ekspresi Pan Ping tiba-tiba berubah. Dia memegang gagang pedang emas dengan satu tangan dan berseru, Serigala Wang Da, apa yang kamu lakukan? Fang Yuan duduk tegak di punggung Serigala, menatap jenderal pedang tunggal di bawahnya, dan hanya mencibir. Melolong. Paket azure Wolf menyerang Pan Ping. Pan Ping kaget, dia memblokir kiri dan kanan, menggunakan seluruh kekuatannya. Dia memiliki budidaya tahap puncak peringkat 4, dia memperoleh banyak keuntungan dari perang, cacing gunya berkualitas tinggi dan komprehensif, kekuatan tempurnya jauh melampaui sebelumnya. Tapi Serigala azure bukanlah Serigala liar biasa. Masing-masing dari mereka setidaknya adalah seratus raja Serigala, ini berarti mereka memiliki banyak cacing gu liar. Setelah Pan Ping membunuh beberapa Serigala azure, dia tidak dapat bertahan lebih lama lagi, tubuhnya bermandikan darah, dia dalam bahaya. Tuan Raja Serigala, bukankah kamu terlalu sombong? Aku temanmu, apa kamu mencoba membunuhku? Dia berteriak keras, menggunakan kebenaran untuk menekan pihak lain. Para mastergu lainnya tidak tahu harus berbuat apa. Sikap Fang Yuan yang sombong membuat mereka merasa jijik. Namun karena kekuatan mereka, mereka tidak berani berkata apa-apa. Serigala Wang Da, harap tenang. Pan Ping tidak mengetahui besarnya langit dan bumi, dia menyinggung Tuan dengan kata-katanya, tetapi orang seperti apa Tuan itu, mengapa repot-repot dengan junior seperti dia. Zuzai dengan cepat membujuk. Pan Ping adalah jenderal favorit Hei Lulan, konon dia sudah terserap ke dalam suku Hei. Jika dia mati di sini, saat Hei Lulan melanjutkan masalah ini, itu tidak akan berdampak apapun pada Chang San Yin, tapi itu tidak baik bagi Zuzai. Sejak Zuzai bergabung dengan aliansi suku Hei, dia tentu saja ingin bergabung dengan suku Hei. Zuzai, kamu terlalu banyak berpikir, aku tidak marah. Fang Yuan tersenyum ringan pada Zuzai. Di bawah kendalinya, serangan paket Azure Wolf menjadi lebih ganas. Zuzai cemas dan terkejut melihat kekejaman Fang Yuan. Di sisi lain, Pan Ping berada dalam situasi kritis, dia mengaktifkan Single Blade Gu, tapi dia hanya bisa melindungi dirinya sendiri, dia tidak bisa keluar dari pengepungan kawanan Serigala. Serigala Wang Da, mohon ampun, Pan Ping akan mati. Pan Ping akan mati, ekspresi Zuzai panik saat dia memohon lagi. Fang Yuan perlahan menghentikan serangannya, sambil menghela nafas pada Zuzai, huh, bukannya aku kejam, tapi junior ini tidak tahu bagaimana menghormati orang yang lebih tua. Jika saya tidak memberinya pelajaran hari ini, apakah dia akan menjungkir balikan dunia di masa depan? Ya, 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 Tuan benar. Zuzai dengan cepat mengangguk setuju. Fang Yuan melambaikan tangannya, serangan kelompok Azure Wolf berhenti saat mereka mundur, tetapi pengepungan tidak bubar. Setelah tekanan dari luar hilang, Pan Ping Am beruk ke tanah. Dia bermandikan darah, tubuhnya dipenuhi luka saat dia bernapas dengan kasar, matanya dipenuhi kebencian saat dia melihat ke arah Fang Yuan. Fang Yuan melihat ekspresinya dan tersenyum, sepertinya kamu tidak yakin. Mungkin pelajaran saya belum cukup, bagaimana menurut Anda, Zuzai? Tubuh Zuzai bergetar, dia bisa dengan jelas merasakan niat membunuh yang tersembunyi dalam tatapan tenang Fang Yuan. Dia buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, cukup, cukup. Pan Ping sudah cukup menerima pelajaran. Geser Ping, cepat minta maaf pada Wolf Wang Da. Pan Ping mengepalkan tangannya dan mengatupkan giginya, setelah beberapa saat hening, dia akhirnya menutup matanya dan berkata dengan susah payah, Serigala Wang Da, aku salah. Namun dia berteriak dalam hatinya, penghinaan hari ini, saya akan mengembalikannya kepada Anda di masa depan. Wolf King, ingat ini, tidak sembarang orang bisa mempermalukan saya. Pan Ping awalnya adalah orang yang berhati-hati dan tidak menonjolkan diri, namun pengalamannya dalam kontes istana kekaisaran telah memicu rasa bangga di hatinya. Apalagi saat ia dibunuh oleh tiga kepala enam tangan dalam pertarungan dengan Sukuliu, namun dihidupkan kembali oleh Tai Bai Yun-seng menggunakan gu manusia seperti sebelumnya. Pengalaman bangkit dari kematian telah menyebabkan temperamennya berubah, memberinya perasaan, takdir. Menurut aturan, saya seharusnya memeriksa keuntungan saya dari warisan. Wolf King, kamu terlalu sombong, kamu pasti akan menyesali apa yang kamu lakukan hari ini. Meskipun kamu kuat sekarang, kamu baru mulai berkultivasi beberapa tahun lebih awal dariku. Suatu hari nanti, aku akan menyusulmu, melampauimu, dan mengembalikan penghinaan hari ini kepadamu. Pan Ping berteriak dalam hatinya. Fang Yuan secara alami tidak tahu apa yang dia pikirkan, tetapi Fang Yuan tidak tertarik untuk memahami apa yang dia pikirkan. Jika aku langsung membunuhnya, Hei Lulan tidak akan melanjutkan masalah ini. Tapi ini adalah tindakan setan yang terang-terangan, tidak sesuai dengan identitas saya. Terlebih lagi, ini tidak ada manfaatnya untuk rencana saya selanjutnya. Sebaiknya aku tinggalkan Pan Ping ini untuk nanti. Pan Ping hanya membawa satu-satunya pedanggu yang bisa menarik perhatian Fang Yuan. Tetapi meskipun dia membunuhnya sekarang, dia tidak akan bisa mendapatkan gu ini. Karena itu, Fang Yuan berkata, karena kamu mengakui kesalahanmu, itu bagus, itu berarti kamu akhirnya menyadari niat baikku. Seorang junior harus bertingkah seperti junior, apakah kamu mengerti sekarang? Aku, aku mengerti, Pan Ping menutup matanya rapat-rapat, dia mengeluarkan kata-kata dari giginya yang terkatup karena marah. Fang Yuan mencibir, dia sangat menyadari emosinya tetapi tidak mengungkapkannya, dia hanya menganggup dan melanjutkan, bagus sekali. Karena itu masalahnya, berikan kompensasi padaku. Untuk mendidik Anda dengan baik, saya telah menghabiskan banyak uang. Lihatlah mayat serigala di tanah, jumlahnya ada 15. Apa? Pan Ping sangat marah, dia tiba-tiba membuka matanya. Apa? Kamu tidak bersedia? Fang Yuan tersenyum ringan, tatapannya ke arah Pan Ping dipenuhi dengan ejekan yang tidak terselubung, seperti kucing yang bermain-main dengan tikus. Saya? Saya bersedia. Pan Ping menarik nafas dalam-dalam beberapa kali, akhirnya dia menganggup dan setuju. Mem, ini adalah sikap yang seharusnya dimiliki seorang junior. Fang Yuan terkeke, senyumnya sangat baik dan ramah. Namun di mata semua orang, itu bahkan lebih menakutkan. Itu semua berkat ajaran Tuhan. Tzu Zai tersanjung di sampingnya. Mem, tentu saja. Fang Yuan tidak menyerahkan tanggung jawab ini, dia tersenyum dan menerima semua sanjungan munafik ini. Selanjutnya, dia memandang semua orang, bagaimana dengan kalian? Apakah Anda ingin saya memberi Anda pelajaran? Semua orang dengan cepat berkata bahwa mereka tidak berani, wajah mereka pucat dan tubuh mereka menggigil, mereka sangat ketakutan. Fang Yuan tertawa keras, memeras resep Gu Pan Ping dan beberapa cacing Gu di depan semua orang. Pan Ping gemetar karena marah, cacing Gu yang dipilih Fang Yuan sangat penting untuk kombinasi cacing Gu miliknya. Tanpa cacing Gu, kekuatan tempur Pan Ping akan turun dua tingkat. Setelah bermain-main dengan Pan Ping beberapa saat, Fang Yuan merasa puas, dia menepuk kepala Serigala dan terbang ke langit, ayo lakukan ini, masih banyak hal baik di dalamnya, semuanya unik. Silakan ambil. Semua orang mendengar ini dan semangat mereka bangkit. Banyak orang yang mau tidak mau berpikir, Serigala Wangda masih memiliki perasaan terhadap orang lain, wajar jika dia mengambil bagian terbesar, Tuan Pan Ping terlalu sombong. Hanya ketika sosok Fang Yuan dan kelompok Serigala Biru menghilang ke Cakrawala, semua orang berani bergerak menuju pintu cahaya bintang. Dalam hal senioritas, Zuzai dan Pan Ping tentu saja adalah yang pertama pergi. Keduanya pertama kali memasuki halaman, tetapi hanya menemukan puisi Dou Min Jun. Adapun cacinggu dan resepgu, semuanya sudah lama diambil oleh Fang Yuan, tidak ada jejak yang tersisa. Wolf Wangda benar, ini semua adalah harta karun yang unik. Zuzai melambaikan buku puisi di tangannya sambil tersenyum pahit. Pan Ping, yang dipenuhi dengan harapan dan ingin mendapatkan keuntungan dari ini untuk menutupi kerugiannya, memasang ekspresi pucat. Telinga. Tiba-tiba, dia mengeluarkan seteguk darah, pingsan di tempat karena marah. Beberapa hari kemudian, menurut kecepatanku, aku seharusnya berada dekat dengan istana suci. Fang Yuan menunggangi punggung Raja Serigala segudang biru itu sesuai perkiraannya. Tiba-tiba, matanya terfokus, dan dia menatap lekat-lekat ke tanah di bawah. Eh, medan ini sangat familiar, jangan bilang padaku. 558. Henry Fang melihat ke bawah ke tanah. Hanya untuk melihat sebuah gundukan, berdiri tegak di tanah. Gundukan tersebut tidak memiliki puncak yang kokoh, terdapat lubang di atasnya, memperlihatkan lubang besar yang sepertinya mengarah ke bawah tanah. Dan di sekitar gundukan ini ada rawa. Di rawa terdapat pepohonan kecil yang jarang. Di sudut barat daya, ada sebuah sungai. Sungai itu tidak jernih, tetapi mengalir dalam waktu yang lama, melampaui pandangan Fang Yuan. Cahaya di tanah, bersinar setinggi seribu kaki, berkeliaran di langit sejauh seratus li, memuji keharuman bunga plum. Melihat medan ini, Fang Yuan tidak bisa tidak memikirkan ungkapan ini. Apakah ini lokasi warisan di Kiyu? Mata Fang Yuan berbinar, dia menyadari. Saat itu, dia memperoleh informasi tentang warisan di Kiyu dari lempengan batu putih abu-abu palsu. Lukisan wasiat gu di atas lempengan batu abu-abu putih langsung mengirimkan peta ini ke kedalaman pikirannya. Oleh karena itu, Fang Yuan memiliki kesan yang mendalam tentang hal itu, bahkan jika dia ingin melupakannya, dia tidak bisa. Dia mengepakkan sayapnya, terbang di udara, memastikan bahwa medan ini sama dengan yang ada dalam pikirannya. Jadi tadinya seperti ini, saya sempat ragu sebelumnya, menggunakan medan sebagai petunjuk warisan biasanya tidak dapat diandalkan. Jika warisan ini didirikan di dunia luar di dataran utara, warisan ini akan dengan mudah dihancurkan oleh kekuatan luar, sehingga mengubah medan. Tapi di tanah yang diberkati Istana Kekaisaran ini, situasinya berbeda. Fang Yuan berpikir dalam hati. Tanah yang diberkati Istana Kekaisaran ini dibuka setiap 10 tahun sekali. Pemenang kontes Istana Kekaisaran akan berdatangan, mungkin karena pertempuran dan alasan lainnya, medannya akan berubah. Namun ketika tanah yang diberkati pengadilan Kekaisaran ditutup, medannya perlahan akan kembali normal. 10 tahun kemudian, ketika tanah yang diberkati pengadilan Kekaisaran dibuka kembali, tanah itu akan kembali ke keadaan semula. Warisan di Kiyu, sejak didirikan di tanah terberkati Istana Kekaisaran, dan bahkan memiliki kecerdikan untuk merusak lempengan batu putih abu-abu palsu itu. Pemilik warisan menghabiskan begitu banyak tenaga dan tenaga, warisan di dalamnya tidak boleh buruk. Dengan pemikiran seperti itu, Fang Yuan perlahan terbang ke gundukan itu. Setelah mengamati lubang di gundukan itu beberapa saat, dia memanggil beberapa serigala biru dan mengirim mereka ke dalam lubang. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, Azure Wolf kembali ke sisi Fang Yuan tanpa cedera. Gua yang dalam ini tampak gelap gulita dari luar, namun jauh di dalamnya tertutup lumut yang berkilauan, sehingga tidak gelap sama sekali. Tidak ada apapun di dalam gua. Udaranya lembab, hanya ada bebatuan dan lumut. Fang Yuan juga secara pribadi turun untuk menyelidiki, tetapi dia juga tidak menemukan apapun. Dia sedikit mengernyit dan keluar lagi. Dia sudah siap secara mental untuk hasil ini. Warisan ini tidak sederhana. Jika diperoleh dengan begitu mudah, pasti sudah lama diambil oleh orang lain. Tentu saja kita tidak bisa menutup kemungkinan bahwa warisan tersebut telah diambil oleh orang lain. Namun, Fang Yuan diam-diam menganalisis bahwa kemungkinannya sangat kecil. Setidaknya ada dua syarat untuk datang ke sini. Yang pertama adalah secara kebetulan mendapatkan petunjuk tentang warisan tersebut, dan untuk menilai batu tulis abu-abu putih, hanya Master Gu yang mahir dalam penilaian yang bisa melakukannya. Kedua, seorang Master Gu harus bisa memasuki tanah terberkati Istana Kekaisaran. Artinya, Anda harus bertahan dalam pertempuran Istana Kekaisaran dan memiliki visi unik untuk menjadi pemenang. Warisan ini sama sekali tidak sederhana. Tampaknya untuk mendapatkan warisan ini, saya perlu menguraikan kata sandinya. Fang Yuan menyimpulkan dalam pikirannya. Cahaya di dalam tanah, pancarannya mencapai seratus ribu kaki, berkeliaran di langit sejauh seratus li, memuji bunga plum dan keharuman salju. Apa arti kata sandi ini? Fang Yuan berpikir keras, tetapi tidak mendapatkan jawaban. Pikirannya dipenuhi dengan pemikiran yang kompleks, tanpa petunjuk apapun. Lupakan saja, aku akan berhenti di situ saja. Saya masih punya waktu tersisa di tanah yang diberkati Istana Kekaisaran. Fang Yuan mengepakkan sayapnya dan terbang, memimpin kelompok serigala menuju Istana Suci di tengah tanah yang diberkati. Itulah inti rencananya. Dia telah menghabiskan begitu banyak waktu bersembunyi, yaitu memasuki tanah yang diberkati Istana Kekaisaran. Mendapatkan lanskap seperti sebelumnya, Immortal Gu adalah tujuan utamanya. Selain itu, itu adalah warisan Giant Sun Immortal di 88 poin Zenyang Tower. Bukan hanya dia, sebagian besar Master Gu yang berambisi dan berkemampuan akan bergegas menuju Istana Suci. Istana Suci adalah inti dari tanah yang diberkati Istana Kekaisaran, dan juga tempat di mana esensinya berada. Istana Suci adalah salah satu dari empat ruang di atas permukaan tanah dari Giant Sun Immortal, dan juga yang paling penting. Kamar lainnya terletak di Laut Timur, Gurun Barat, dan Perbatasan Selatan. Dan di Benua Tengah, Giant Sun Immortal memiliki ruang surgawi yang lebih megah dan megah, terletak di surga panjang umur. Dalam sejarah, ada 10 Master Gu peringkat 9, yang dikenal sebagai Yang Mulia Abadi, dan Yang Mulia Iblis. 10 orang ini melintasi sungai panjang sejarah, dari era Purbakala Terpencil hingga era Purbakala Lama, era Purbakala Abad Pertengahan, dan era Purbakala Terkini. Masing-masing dari mereka adalah ahli di zamannya sendiri, tak terkalahkan dan tak terkalahkan di dunia. Pada saat yang sama, masing-masing memiliki kehasan dan perbedaannya masing-masing. Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral yang Haus Darah, Yang Mulia Setan Tratai Merah yang Misterius, Yang Mulia Konstelasi Bintang yang Cerdas, Yang Mulia Abadi Bumi Surga yang Acuh Tak Acuh. Pada saat yang sama, Giant Sun Immortal juga merupakan karakter yang sangat legendaris. Dia adalah seorang Master Gu Jalur Iblis yang lahir di dataran utara. Hidupnya dipenuhi dengan berkah dan keberuntungan yang tak ada habisnya. Dia tidak hanya bisa mengubah bencana menjadi berkah, dia bahkan bisa mengubah bencana menjadi berkah. Setelah dia menjadi Jalur Iblis Gu Immortal, dia berkeliaran dengan penuh cinta, tidak ada yang bisa menghentikannya. Bahkan peri nomor satu dari rumah Afinitas Roh, salah satu dari sepuluh sekte kuno besar di benua tengah, diangkat sebagai selirnya. Karena itu, dia direkrut oleh Spirit Affinity House sebagai tetua tertinggi eksternal, berubah menjadi jalan lurus. Giant Sun Immortal pada dasarnya adalah seorang playboy, setelah menjadi yang mulia abadi, dia pergi ke pengadilan abadi dan menjadi raja abadi generasi keempat. Dia membangun lima kamar dan memiliki puluhan juta selir. Dia sangat energi, ketika dia berusia lebih dari seribu tahun, dia bahkan merekrut gadis-gadis dari seluruh dunia untuk mengisi haremnya. Oleh karena itu, di antara semua yang mulia, dia mempunyai anak terbanyak. Dia mempunyai terlalu banyak anak, dia bahkan tidak dapat menyebutkan sebagian besar dari mereka. Anak-anak ini dulunya tersebar di lima wilayah, namun kini sebagian besar berkumpul di dataran utara. Suku Master Gu yang memiliki garis keturunan Giant Sun Immortal secara kolektif dikenal sebagai suku Huang Jin. Saudara laki-laki itu ibarat anggota badan, perempuan ibarat pakaian. Keluarga adalah dunia, kecantikan adalah mahar alami seorang wanita. Saya berharap saya bisa menikahi semua wanita di dunia. Ini adalah perkataannya yang terkenal. Meski dunia berubah dan waktu berlalu, jejak yang ditinggalkannya dalam sejarah tetap bersinar terang. Khususnya di dataran utara, suku Huang Jin mengendalikan seluruh situasi. Giant Sun Immortal masih mempengaruhi setiap generasi. Istana Suci, Aula Besar Kontrol Pusat. Malam, cahaya perak bersinar terang, menyinari wajah Heilulan. Dia mengangkat kepalanya, melihat kepelakat di Aula Besar Kontrol Pusat. Tubuh berototnya yang menyerupai beruang berdiri diam di bawah cahaya perak. Sebagai pemimpin pasukan aliansi, dia memiliki garis keturunan Huang Jin. Saat dia memasuki tanah yang diberkati Istana Kekaisaran, dia memasuki Istana Suci. Pelakat di Aula Besar Kontrol Pusat sangatlah besar. Panjangnya 60 meter dan lebar 80 meter. Ada tiga kata tertulis di atasnya, keluarga adalah dunia. Cahaya kemasan itu seperti kaca, menyilaukan mata. Aula Besar Kontrol Pusat tampak megah dan megah, seolah-olah itu adalah kediaman seorang raksasa. Dibandingkan dengan pelakat besar ini, tubuh gemuk Heilulan tampak sangat kecil. Keluarga adalah dunia, dia mengangkat kepalanya, ekspresinya sangat rumit, ada kebencian, kekaguman, kemarahan, dan ketidakpedulian. Yang mulia, cucu Tuan yang licik, si Han berjalan perlahan, berseru dengan lembut. Apa itu? Heilulan berbalik, ekspresinya telah ditarik kembali, berubah kembali ke dirinya yang biasanya liar, kasar, dan kejam. Raja Cuning tidak curiga apapun, dia mengeluarkan surat dari dadanya, melaporkan, ini adalah surat yang dikirim oleh Jenderal Pedang Tunggal Pan Ping belum lama ini. Dalam surat tersebut, dia menudur Raja Serigala Chang San Yin, mengatakan bahwa dia menginginkan warisan dan memerasnya di depan umum, tindakannya sangat keji, dia berharap Tuhan dapat menegakkan keadilan. Oh, Heilulan mengulurkan tangan kanannya yang gemuk. Cuning Lord dengan cepat menyerahkan surat itu dengan kedua tangannya. Tuhan, bukan aku yang berbicara sembarangan. Chang San Yin ini semakin berlebihan. Dia bahkan menindas dan mempermalukan rekan-rekannya sendiri. Huh, Tuan Pan Ping punya niat baik. Dia awalnya memiliki warisan, dia ingin membaginya dengan Chang San Yin karena persahabatan lama. Tapi dia diperlakukan seperti ini. Kontribusi Werewolf Chang San Yin sudah pasti, tapi ini tidak berarti dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Jika semua orang berperilaku seperti dia, bukankah akan berantakan? Tuan Cuning mengambil kesempatan itu ketika Heilulan sedang membaca surat itu untuk berbicara dengan hati-hati dari samping. Heilulan mendengus dingin, lalu mengulurkan tangannya lagi, berikan padaku. Ah, Tuanku, kamu adalah Tuan Licik bingung. Surat ini hanya cerita dari sisi Pan Ping, seharusnya juga ada surat dari Zuzai. Tatapan Heilulan tajam. Tuan yang Licik segera tersenyum, Tuan, Anda benar-benar bijaksana, saya mengagumi Anda dari lubuk hati saya yang paling dalam. Heilulan mengambil surat kedua, tatapannya menyapu isinya, dia tanpa ekspresi, membuat Sun Sihan tidak mampu menguraikan pikirannya. Surat ini tidak lebih dari sekedar pengakuan Zuzai, tetapi bersamaan dengan surat pertama, Heilulan memiliki pemahaman umum tentang situasinya. Dia mengepalkan tangannya, dan kedua surat itu terkorosi oleh lapisan cahaya gelap, berubah menjadi ampas. Saat Pan Ping dan yang lainnya tiba di Istana Suci, pergilah ke kam perbekalan dan beri mereka sejumlah kompensasi. Heilulan menginstruksikan. Ya, Tuanku, Tuan yang Licik membungkuk dan menerima perintah itu, tetapi setelah menunggu beberapa saat, dia tidak mendengar kata-kata Heilulan selanjutnya. Dia mengangkat kepalanya dengan rasa ingin tahu, bertanya, Tuan, apakah Raja Serigala Chang San Yin tidak akan dihukum? Hukuman, lelucon yang luar biasa. Heilulan tertawa, mengapa aku harus menghukumnya? Jika itu aku, aku juga akan menelan warisan ini. Hanya saja tata kerama makannya agak jelek. Sun Si Han tidak menyerah, dia mendesak, Tuan, bawahan ini punya ide berbeda. Raja Serigala Chang San Yin ini sombong dan sulit diatur, Anda tidak bisa begitu sombong dan memanjakannya. Meskipun dia memberikan kontribusi yang besar, tanpa dukungan dari suku Tuan, bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak kelompok Serigala? Dan dia adalah pahlawan dataran utara, reputasinya sangat tinggi. Jika Tuan tidak menghukumnya, dia mungkin akan menjadi lebih buruk lagi di masa depan. Pada akhirnya, kontribusinya bahkan mungkin melampaui Tuan-nya. Semua orang tahu nama Chang San Yin, tetapi mereka tidak tahu Tuan. Hahaha. Tuhan, mengapa kamu tertawa? Si Han, kamu terlalu banyak berpikir. Jika hal ini terjadi, reputasi baik apa yang akan ditinggalkan Chang San Yin? Menindas yang lemah dan mengingini warisan hanya akan menyebabkan reputasinya turun. Selain itu, dia tidak memiliki garis keturunan Huang Jin, tanpa tanda tamu, dia tidak dapat memasuki gedung truyang. Setelah berhenti sejenak, Hei Lulan melanjutkan, dari hal ini, kita dapat melihat bahwa Chang San Yin juga seorang manusia fana. Dia memiliki keinginan dan keegoisan, ini bagus. Apalagi saya masih memiliki suku Chang dan suku G di tangan saya. Dia sudah berada di peringkat lima tahap puncak, seorang jenius seperti dia pasti ingin maju lebih jauh. Tapi mengenai cara maju ke Gui Mortal, saya hanya akan mengungkapkannya kepadanya setelah dia bergabung dengan suku Hei. Saya tahu Anda tidak memiliki kesan yang baik terhadap Chang San Yin, tetapi ketika saya menantang gedung truyang, saya akan membutuhkannya. Jangan ganggu saya dengan hal-hal sepele seperti itu di masa depan. Apakah kamu mengerti? Ya, Tuanku, Chuning Lord menundukkan kepalanya, suaranya sedikit bergetar. Mem, kamu boleh pergi. 559. Angin menderu-deru di telinganya. Langit kemasan sangat indah. Kelompok Serigala Biru bergerak di langit, Fang Yuan menunggangi punggung Raja Serigala Biru, angin meniup rambutnya ke belakang. Tatapannya serius, menunjukkan ekspresi merenung. Beberapa hari terakhir ini, dia telah mencoba memahami bahasa rahasia warisan di Kiyu, tetapi tidak ada kemajuan. Sebuah istana indah berangsur-angsur muncul di akhir penglihatan mereka, dengan atap datar melingkar. Merasakan hal ini, pandangan Fang Yuan beralih, mengesampingkan pikiran kacau di benaknya. Jejak emosi melintas di wajahnya. Istana suci, dia akhirnya tiba. Saat Fang Yuan semakin dekat, sebuah istana mega perlahan muncul. Itu memiliki delapan lantai, tingginya lebih dari 800 meter. Lantai pertama, yang merupakan lantai paling bawah, memiliki luas terluas. Lantai dua berada di atas lantai satu, begitu seterusnya untuk lantai tiga. Setiap lantai memiliki dinding yang membentuk lingkaran konsentris. Dinding seputih salju setebal 10 meter, dindingnya terhubung tanpa ada celah. Di tembok kota, terdapat menara tujuh warna yang ditempatkan pada jarak tertentu. Setiap menara mempunyai warna yang berbeda-beda, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu, terpisah satu sama lain. Ditumpuk satu sama lain, seluruh Saint Palace menyerupai gunung yang mengjulang tinggi. Saat Fang Yuan semakin dekat, seluruh Istana Suci sepertinya telah bangkit dari tanah, muncul entah dari mana dan menembus langit. Istana yang megah dan suci. Meskipun Fang Yuan berpengetahuan luas, dia kagum melihat pemandangan ini. Apa yang terbang di langit? Raja Serigala ada di sini. Seperti yang dikatakan dalam informasi, itu pasti kelompok Serigala biru. Kemunculan Fang Yuan menarik perhatian para Master Gu di Istana Suci. Saat ini, ada lebih dari 10 ribu orang yang ditempatkan di Istana Suci. Orang-orang ini beruntung, setelah memasuki tanah yang diberkati, mereka berada di dekat Istana Suci. Jadi, mereka tiba lebih awal dari Fang Yuan. Hei Lulan telah memberi instruksi kepada mereka, dan para Master Gu yang bertugas menerima dengan cepat bereaksi. Saat Fang Yuan mendarat, sudah ada orang yang berdiri di pintu masuk lantai pertama. Saat Raja Serigala yang tak terhitung jumlahnya di bawah Fang Yuan mendarat di tanah, pemandu Gu Master naik dan menyapa, Serigala Wang Da, kamu telah kembali. Orang rendahan ini cukup beruntung bertanggung jawab membimbing Anda ke kota. Tempat tinggal Anda ada di lantai delapan, dan kamar Anda sudah dibersihkan untuk Anda. Mem, jangan terburu-buru. Ajak aku berkeliling dulu. Fang Yuan menganggup dan turun dari Azure Wolf. Untuk menghormati Giant Sun Immortal, tidak ada seorang pun yang diizinkan menaiki tunggangan di Istana Suci. Mereka hanya bisa berjalan kaki. Ya, Tuan, ini kehormatan bagi saya. Dia mengikuti pemandu Gu Master ke dalam Istana Suci. Ada banyak pavilion dan halaman di Saint Palace. Dilihat dari luar, bagian atapnya menonjol ke luar, sudut-sudut rumah dimiringkan ke atas, dan ubin tembaga di sepuh emas. Sungguh luar biasa. Semua bangunan dibangun bersama dan dihubungkan lapis demi lapis. Beberapa tempat sangat luas, terang, dan megah. Di sisi lain, ada tempat-tempat lain di mana koridor-koridor saling bersilangan, Istana-istana ada di mana-mana, dan ruang berputar-putar tak terduga. Pada bagian dalam pendopo, baik tiang maupun baloknya, semuanya dibalut lukisan dan ukiran berwarna cerah, penuh dengan suasana kemewahan dan kekayaan. Tuhan, ini Istana Joy. Leluhur Agung Matahari Raksasa saat ini tinggal di Istana Suci, dan setiap hari, dia akan mengadakan perayaan musik akbar di istana ini. Menurut catatan sejarah, dalam setiap perayaan, akan ada banyak selir yang berlomba-lomba menampilkan tarian, dengan harapan dapat memenangkan hati Leluhur Matahari Raksasa. Tuhan, ini adalah istana sub-musim semi, yang mempunyai sumber air panas terbesar di dataran utara. Setiap tujuh hari, Leluhur Matahari Raksasa akan mengundang ratusan bahkan ribuan selir untuk berendam di air dan bermain. Ini adalah Drifting Fragrance Courtyard, Leluhur Raksasa Matahari pernah memindahkan, kolam anggur, dan, hutan daging, yang legendaris ke sini. Setiap pagi, hutan daging akan menghasilkan segala jenis buah daging yang lesat. Dan setiap malam, wine pool akan menghasilkan segala jenis wine yang harum. Pemandu Gumaster memperkenalkan semua yang mereka datangi, dia cukup fasih. Fang Yuan berjalan santai sambil melihat sekeliling, merasa itu cukup menarik. Di lantai empat istana suci, Pemandu Gumaster membawa Fang Yuan ke aulah utama. Bagafa, ini adalah salah satu dari delapan istana utama istana suci, istana lukisan. Leluhur Matahari Raksasa memiliki banyak bakat, dan sangat ahli dalam melukis keindahan. Mural di istana ini semuanya dilukis olehnya sendiri. Silakan lewat sini. Pemandu Gumaster membuka pintu samping istana, dan mengundang Fang Yuan masuk. Delapan istana utama istana suci semuanya memiliki pintu utama, namun hanya Giant Sun Immortal yang dapat masuk dan keluar dari sana. Meskipun Giant Sun Immortal telah meninggal dunia, aturan ini masih diturunkan. Generasi selanjutnya mengikuti aturan ini, dan juga mengungkapkan rasa hormat dan cinta mereka terhadap Giant Sun Immortal. Setelah memasuki istana, Mural Megah langsung memenuhi pandangan Fang Yuan. Tidak ada apapun di istana lukisan, hanya tembok di sekitarnya. Di dinding-dinding ini, segala macam keindahan dilukis, ada yang menggoda dan mempesona, ada yang murni seperti air, ada yang menyeringai bahagia, ada yang menundukan kepala sambil berpikir keras. Semua ekspresi mereka memikat, dan jumlahnya lebih dari 80 ribu. Para wanita yang tercatat di istana lukisan semuanya adalah favorit leluhur matahari raksasa selama jangka waktu tertentu. Pada saat itu, dilukis secara pribadi oleh yang mulia abadi adalah kemuliaan terbesar bagi semua wanita di dunia. Leluhur matahari raksasa memiliki selir yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka yang tercatat di sini semuanya adalah para elit, kecantikan mereka bisa dianggap terpelihara selamanya. Pemandu Gumaster mengatakan ini dengan ekspresi kenangan di wajahnya. Fang Yuan tidak berbicara, dia hanya melihatnya diam-diam sambil berpikir, ini tidak sampai dipertahankan selamanya. Setidaknya dalam 500 tahun kehidupan saya sebelumnya, tanah yang diberkati istana kekaisaran dihancurkan oleh Dewa Fu Benua Tengah dan Istana Suci Punah. Huh, kehidupan kekal sejati, bahkan yang mulia abadi tidak dapat mencapainya. Ketika para pengamat datang ke sini, mereka akan terpikat oleh aura kemewahan dan kemegahan Istana Suci, bahkan jika mereka tidak terpesona olehnya, mereka akan merasakan rasa hormat di dalam hati mereka. Tapi Fang Yuan bisa merasakan jejak pembusukan dan pembusukan dari kejayaan ini. Tanpa kehidupan kekal, lalu bagaimana jika seseorang adalah yang mulia abadi? Matahari raksasa yang agung yang telah ada selama ribuan tahun kini telah lenyap begitu saja. Jejak yang tertinggal bagaikan bukti, tetapi bagi Fang Yuan, bukti ini dipenuhi dengan perasaan gagal dan membawa sedikit ejekan dan kesedihan. Kenikmatan tur telah berakhir. Ayo pergi, bawa aku ke kediaman lantai delapan. Fang Yuan menghela nafas, memberi instruksi. Pemandu Gumaster dengan cepat menarik kembali ekspresi terpesonanya, ragu-ragu, tetapi Tuan, Istana Suci memiliki pemandangan indah yang tak terhitung jumlahnya, kami baru saja mulai. Selain itu, ada Istana Kecantikan, Istana Gadis Muda, Istana Pesona, dan Istana Kebenaran Murni. Ada juga unik Fragrance Palace, manusia varian perempuan pernah tinggal di sana pada masa lalu, dan bahkan laki-laki berbulu pun ada di sana. Ada juga Istana Patung Giok, yang menggunakan batu giok lembut untuk membuat patung keindahan untuk dinikmati leluhur. Pemandu Gumaster merasa cemas, dengan identitasnya, dia tidak bisa memasuki tempat yang dia sebutkan. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk memanjakan matanya. Tapi Fang Yuan tidak memenuhi keinginan kecilnya ini. Giant Sun Immortal jarang turun ke alam bawah di tahun-tahun terakhirnya, dan tinggal di Istana Suci. Dia tinggal di surga panjang umur, hidup dalam pengasingan. Dan setiap tahun, Dataran Utara akan memilih sejumlah besar wanita untuk mengisi Istana Suci. Terakhir kali Giant Sun Immortal datang ke Istana Suci, dia tidak beruntung dengan wanita-wanita ini. Dia membangun Menara 88.Zenyang, dan setelah menetapkan peraturan kontes Istana Kekaisaran, dia benar-benar menghilang, menghilang dari pandangan dunia. Istana Suci menjadi layu, wanita cantik yang menyedihkan itu seperti burung kenari yang terperangkap dalam sangkar. Meskipun tanah yang diberkati Istana Kekaisaran sangat luas, tidak ada kebebasan, tidak peduli seberapa besarnya, itu tetaplah sebuah sangkar. Pada akhirnya, mereka tetap tinggal di sini dengan patuh, menyianyikan masa muda mereka. Mereka tidak bisa melarikan diri, dan tidak ada yang berani menyelamatkan mereka. Di bawah kemuliaan Giant Sun Immortal, rasa sakit, kebencian, dan kesedihan wanita yang tak terhitung jumlahnya terkubur. Dan di mata Fang Yuan, Istana Suci tidak memiliki banyak nilai. Itu hanya warisan dari leluhur matahari raksasa, tidak ada guru Gu yang berani meninggalkan warisan di sini. Dan barang-barang berharga yang ditinggalkan saat itu telah dijarah oleh generasi-generasi Master Gu. Bahkan ketika Dewa Gu Benua Tengah mencari bersama, mereka tidak dapat menemukan apapun. Satu-satunya tempat berharga di Istana Suci adalah juga seluruh tanah yang diberkati Istana Kekaisaran, tidak, lebih tepatnya, itu adalah tempat paling berharga di seluruh dataran utara. Itu adalah puncak lantai 8, Menara Zenyang 88. Rumah Gu yang disarankan oleh Giant Sun Immortal, dan leluhur rambut panjang telah menyempurnakannya secara pribadi. Peringkat 8 Immortal Gu. Tapi sekarang belum waktunya. Bagian atas lantai 8 kosong. Hanya ketika badai salju 10 tahun meletus barulah Menara 88. Zenyang muncul secara bertahap. Pada hari-hari berikutnya, Fang Yuan hidup dalam pengasingan, berkultivasi sambil menunggu pembukaan gedung truyang. Kelompok Serigala Biru diserahkan kepada orang lain untuk dikelola, Fang Yuan tidak perlu khawatir tentang hal itu. Selama periode ini, Hei Lulan mengirim orang untuk memanggilnya, mengungkapkan niatnya untuk merekrutnya. Bergabunglah dengan suku Hei dan jadilah tetua eksternal. Menghadapi saran ini, Fang Yuan mengatakan dia akan mempertimbangkannya, menunjukkan ekspresi terharu. Tapi kenyataannya, dia tidak akan pernah melakukan itu. Gu kulit manusia bisa menyamarkannya sebagai Raja Serigala, tapi bagaimanapun juga, dia adalah Gu yang fana, dan bisa terungkap melalui penyelidikan seorang Gu abadi. Merekrut tetua luar adalah trik umum pasukan super di dataran utara. Dengan cara ini, jalur iblis Gu Immortals dapat diubah menjadi kekuatan jalur lurus. Ini akan sangat membantu suku Huang Jin dalam mengendalikan dataran utara. Mengenai masalah puncak Singjiu, Hei Lulan tidak menyebutkan sepatah katapun. Sebaliknya, ada gelombang rumor yang mulai menyebar, mengatakan betapa kejamnya Wolf King, betapa buruknya kinerja Fang Yuan di puncak Singjiu, bagaimana dia menggunakan kekuatannya untuk menindas yang lemah. Deskripsinya dilebih-lebihkan, tapi sepertinya benar. Fang Yuan mencibir dalam hatinya, seseorang jelas-jelas memanipulasinya dari belakang layar untuk merusak reputasinya. Panping kemungkinan besar, Sun Sihan dan yang lainnya juga punya motif, bahkan Hei Lulan pun terlibat. Tapi biarpun reputasiku hancur, terus kenapa? Di masa lalu, Giant Sun Immortal memiliki reputasi yang buruk, seorang gumas terjalur iblis yang menggoda di mana-mana. Tapi sekarang, dia adalah yang mulia abadi yang dihormati semua orang. Dia punya harem, berapa banyak gadis yang dia injak, berapa banyak kebahagiaan yang dia hancurkan. Namun hingga saat ini, tidak ada yang berani mengkritiknya. Kekuatan adalah fondasi dari segala sesuatu di dunia ini. Di bumi, gosip adalah hal yang menakutkan, tiga orang akan menjadi seekor harimau. Itu karena setiap orang adalah makhluk fana, aturan dunia berbeda, tidak bisa membiarkan seseorang memiliki kekuatan yang melampaui masa. Namun di sini, tidak demikian. Ini juga salah satu alasan mengapa Fang Yuan menyukai dunia ini. Setengah bulan kemudian, langit kemasan tiba-tiba mulai sedikit bergoyang seperti air. Seluruh tanah mulai bergetar. Angin bertiup di udara, bola cahaya yang menyelaukan seperti matahari tiba-tiba muncul di puncak istana suci. Cahaya itu bertahan selama 10 menit sebelum memudar. Di tempat yang semula kosong, sebuah menara muncul. 560. Ini adalah sebuah menara. Bentuknya seperti rebung, tinggi kurus, berdiri tegak. Siluet menara itu berkedip-kedip dan beraneka warna, seperti segumpal cairan tinta berbentuk menara yang terus bergerak. Ini adalah bentuk awal menara 88.zenyang. Ketika dunia luar dipenuhi badai dan salju menutupi dataran utara, menara-menara kecil di tanah yang diberkati istana kekaisaran akan tenggelam ke dalam tanah, barulah menara 88.zenyang akan stabil selapis demi selapis. Lapisan. Saat itu, saya bisa masuk dan menjelajah ke dalam. Fang Yuan berdiri di pintu masuk kediamannya, memandang ke arah kubah. Saat ini, istana suci dipenuhi dengan sorak-sorai dan desahan nafas. Para mastergu bersorak dan melompat, sementara banyak manusia berlutut di tanah, bersujud dan memuji kehebatan Giant Sun Immortal. Tetapi meskipun menara 88.zenyang terbentuk, saya tidak bisa masuk. Karena saya bukan keturunan Giant Sun Immortal, saya tidak memiliki garis keturunannya. Untuk masuk, saya memerlukan Hei Lulan untuk mendapatkan token tamu. Jangan terburu-buru, bagaimana menara tru yang bisa begitu mudah untuk dimasuki. Hei Lulan cepat atau lambat akan membutuhkan bantuan eksternal seperti saya. Sesaat kemudian, Fang Yuan mengalihkan pandangannya dan berjalan kembali ke kediamannya. Dia menutup pintu aula kecil ini, dan sorak-sorai di luar segera melemah. Sesampainya di ruang rahasia budidaya khusus, Fang Yuan duduk di atas bantal. Kedua lubangku telah naik ke peringkat lima tahap puncak. Di jalur perbudakan, saya memiliki kelompok serigala biru, dan di jalur kekuatan, saya memiliki raja angin berlengan empat. Bersama dengan pengalaman bertarungku, aku sudah berada di puncak manusia. Tapi untuk menghadapi Gu Immortals, alis Fang Yuan perlahan berkerut. Dia sangat menyadari kesenjangan besar antara Yang Abadi dan Yang Fana, melawan Yang Abadi sebagai manusia sama sulitnya dengan naik ke surga. Saat ini, situasi terbaik baginya adalah Tai Bai Yun Seng sudah memiliki resep lanskap Gu Abadi seperti sebelumnya dalam pikirannya. Fang Yuan tidak dapat bergerak di dataran utara, tetapi di masa depan, akan sangat mudah untuk bergerak di menara 88.zenyang. Dengan menggunakan cacing Gu, dia mencuri sungai Tai Bai Yun Seng sebagai Gu sebelumnya dan gunung seperti sebelumnya, lalu mencuri resep Gu Abadi dari pikirannya. Dengan kondisi yang memadai, Fang Yuan bisa melompat keluar dari papan catur dan langsung membunuh Tai Bai Yun Seng, yang belum menjadi abadi, dan menggunakan permintaan ketiga dari roh Tanah Langya untuk memintanya menyempurnakan lanskap seperti sebelumnya. Namun bagi Tai Bai Yun Seng, sebagai manusia fana, kemungkinan dia memiliki resep Gu Abadi, pemandangan seperti sebelumnya, dalam pikirannya hampir nol. Selain itu, menurut rumor yang tidak jelas di kehidupan sebelumnya, pemandangan seperti sebelumnya terbentuk saat ia menjadi Gu Abadi, langit dan bumi beresonansi, tanda dao saling menarik, dan kedua Gu bergabung membentuk Gu Abadi. Fang Yuan pada dasarnya berhati-hati dan tidak pernah menaruh seluruh harapannya pada masa depan yang samar-samar. Jika situasinya menjadi buruk, saya harus berurusan dengan Gu Immortal Tai Bai Yun Seng. Saat itu, saya hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Serigala Azure dan Raja Angin bertangan empat jelas tidak cukup. Kekuatan Fang Yuan sudah berada di puncak manusia. Meskipun dia mengembangkan perbudakan dan jalur kekuatan, dia belum menyelesaikan masalah terbesarnya. Namun meski begitu, dia berada di peringkat lima ahli teratas. Di perbatasan selatan, hanya pemimpin klan jenius dari klan Sang, Sang Yan Fei dan pemimpin klan Wu, Permaisuri Wu Ji yang berada di level ini. Menggunakan pengalaman hidup sebelumnya dan keuntungan dari kelahiran kembali, serta serangkaian petualangan dan perjuangan antara hidup dan mati, pertumbuhan pesat Fang Yuan dapat mengejutkan dunia. Namun kekuatan ini, melawan Gu Immortal, bahkan Gu Immortal yang baru saja maju, tidaklah cukup. Untuk mengatasi masalah besar ini, hanya ada dua cara. Pertama, cari Menara 88.Zen Yang dan temukan cacing Gu yang kuat atau metode unik. Kedua, buatlah pengaturan secara rahasia dan cobalah membuat rencana jahat melawan Tai Bai Yun Seng, buatlah banyak persiapan saat aku mengambil tindakan. Ketiga, selesaikan masalah pengembangan perbudakan dan jalur kekuatan, dan cobalah untuk meningkatkan kekuatan tempurku sebanyak mungkin. Fang Yuan menghitung dengan tenang. Dia paham betul bahwa Raja Angin Bersenjata 4 telah menghabiskan seluruh fondasi kehidupan sebelumnya. Lagi pula, di kehidupan sebelumnya, dia mahir dalam jalur darah, dan hanya mencoba-coba jalur perbudakan dan kekuatan. Apa yang disebut sebagai pengaturan dan metode yang digunakan untuk melawan dewa abadi sebagian besar tidak dapat diandalkan. Fang Yuan telah maju ke Gu Immortal di kehidupan sebelumnya, dia tahu bahwa ketika manusia menjadi Gu Immortal, mereka akan dibersihkan dari ujung kepala hingga ujung kaki, dari dalam keluar, bahkan penampilan mereka akan berubah. Satu-satunya hal yang benar-benar dapat ia harapkan adalah Menara 88.Zen Yang. Hari-hari berlalu, cahaya kemasan dan cahaya perak bergantian di langit. Menara 88.Zen Yang masih muncul, aurora semakin terang, akhirnya lebih dari separuh istana suci bermandikan cahaya aurora. Tanah yang diberkati istana kekaisaran dipenuhi burung dan bunga harum, angin sejuk bertiup. Namun di dunia luar, dataran utara, telah turun salju selama lebih dari sebulan. Angin dan salju bertiup kencang, angin dingin bertiup, salju turun. Langit dan bumi tertutup warna putih, pandangan seseorang kabur. Pepohonan sudah layu, membeku menjadi pilar es. Perbukitan tertutup lapisan salju tebal, dan lembah juga dipenuhi salju tebal. Kelompok binatang buas memiliki korban yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan rumput liar dengan vitalitas yang kuat pun dibekukan menjadi es. Seseorang hanya perlu mengeluarkan seteguk air liur dan itu akan langsung berubah menjadi es batu. Tapi surga tidak akan pernah menutup semua jalan, di dunia gaib, akan selalu ada secerca harapan. Di berbagai belahan dataran utara, masih ada suku yang tersisa. Suku-suku ini besar atau kecil, tetapi mereka mengandalkan medan seperti lembah kolam yang hangat untuk menahan angin dan salju, berjuang untuk bertahan hidup di tengah badai salju. Suku manusia yang menguasai lembah Hong Yan adalah salah satunya. Ruang diskusi. Para tetua dibagi menjadi dua baris, dan pemimpin suku Men, Mentu, duduk di kursi tertinggi. Penatua eksternal peringkat tiga Si Wu berlutut di tanah, Tuan Pemimpin Suku, bawahan ini ada di sini untuk meminta pengampunan. Oh, Si Wu, kejahatan apa yang kamu lakukan? Mentu bertanya sambil tersenyum. Melapor kepada pemimpin suku Tuan, mata air rohde yang saya jaga tiba-tiba membeku dan mengering kemarin, telah sepenuhnya ditinggalkan. Si Wu menjawab dengan hormat. Hehehe, tidak masalah. Mentu dengan ringan melambaikan tangannya, sebenarnya dia sudah tahu tentang ini. Penatua Si Wu, mohon bangun, sekarang adalah bencana sepuluh tahun, ada kemungkinan mata air roh tiba-tiba membeku dan mengering. Ini bukan salahmu. Tuan Pemimpin Suku itu murah hati dan murah hati, saya malu. Si Wu pura-pura meneteskan air mata, tapi dalam hati dia menghela nafas lega. Nama belakangnya adalah Si, bagi suku Men, dia setengah orang luar. Meski menikah dengan istri suku manusia, ia tetap dikucilkan. Mata air roh yang dia jaga memiliki masalah, ini bisa menjadi masalah besar atau kecil. Namun untungnya, pemimpin suku Men generasi ini adalah penguasa yang berpikiran terbuka, ia tidak mempermasalahkan hal tersebut. Masalah mata air roh adalah masalah besar suku. Men Duo, berapa banyak mata air roh yang kita miliki sekarang? Mentu mengerutkan kening dan bertanya. Men Duo adalah anak ketiga Mentu, dia kurus dan kecil, namun cerdik dan licik, dia selalu membantu Mentu dalam menangani urusan internal suku. Dia segera menjawab, Ayah, ada tujuh mata air roh A, B, C, E, J, Geng, dan Sin di lembah Hongyan. Di antaranya, mata air roh Geng dan Sin sudah hampir mengering, tidak bisa bertahan sebulan. Ya, Mentu mengangguk, artinya, setelah sebulan, kita hanya akan memiliki mata air A, B, C, E, dan J. Bagaimana menurut Anda, para tetua? Tuan pemimpin suku, masalah ini sangat sulit. Ini adalah bencana alam, kekuatan manusia tidak dapat membalikannya, sebaiknya kita mengurangi pasokan Batu Yuan kepada Master Gu. Delapan mata air roh di lembah Hongyan ini adalah hasil kerja keras suku kami selama sepuluh tahun ini. Situasi tahun ini jauh lebih baik dari sejarah suku kami. Ini semua berkat kepemimpinan bijak dari pemimpin suku, tidak perlu khawatir, suku lain berada dalam situasi yang lebih buruk dari kita. Bahkan jika semua semangat mengering, apa yang bisa kita lakukan? Tunggu sampai kita melewati bencana salju sepuluh tahun ini, pada saat itu, mata air roh baru akan muncul satu demi satu. Para tetua klan berbicara satu demi satu, mengungkapkan pendapat mereka sendiri. Mentu mengangguk, setelah diam-diam mendengarkan kata-kata ini, dia berkata, mata air roh adalah aspek terpenting dalam budidaya seorang guru Gu, hal ini tidak dapat diabaikan. Tanpa Batu Yuan, budidaya seorang guru Gu akan sulit untuk maju. Bencana salju baru saja dimulai, tidak lama kemudian monster salju akan muncul. Pertahanan sejati lembah Hongyan masih bergantung pada para Master Gu. Sambil berkata begitu, dia berhenti sejenak dan bergumam, bagaimana kalau begini, kita akan mengambil telur musim semi-gu dari gudang suku dan menanamnya. Sebut saja mata air roh baru ini sebagai mata air roh D. Tuan pemimpin suku, Gus Ring Egg adalah gu peringkat 5. Seorang penatua merasa sakit hati dan keberatan. Mentu mengangkat alisnya, jadi bagaimana jika itu adalah gu peringkat 5? Kalian harus tahu, dengan pasokan mata air roh, para Master Gus Suku kita bisa maju terus. Hanya dengan begitu kita dapat mempertahankan kekuatan tempur dan melindungi diri kita sendiri saat kita melawan monster salju di masa depan. Selama Master Gu Suku kami tidak kehilangan terlalu banyak anggota, vitalitas suku kami dapat dipertahankan. Setelah bencana salju, saat bunga bermekaran di musim semi, inilah saatnya suku kita mewujudkan ambisi besar kita. Wujudkan ambisi besar mereka. Mendengar kata-kata ini, mata para tetua bersinar terang. Mentu bekerja keras dan di bawah kepemimpinannya, Suku Men terus bertambah kuat dan telah mencaplok banyak suku kecil dan menengah. Saat ini, Suku Men menguasai Lembah Hong Yan dan sudah menjadi penguasa suatu wilayah. Namun kini, semua orang mendengar perkataan Mentu, pemimpin Suku Men ini masih ingin melangkah lebih jauh. Suku manusia saat ini tidak dapat memuaskan ambisinya. Tetua yang mengajukan keberatan dengan cepat meminta maaf, Tuan Pemimpin Suku bijaksana dan tegas, saya hanya bisa menundukkan kepala dan melayani Anda sampai mati. Saya rela mati demi Suku. Para tetua lainnya berkata serempak. Saya memiliki semua orang di sini, saya memiliki ambisi yang besar. Mentu tertawa sebentar dan memerintahkan dengan ekspresi tegas, Penatua Siwu akan bertanggung jawab atas mata air Rohde yang baru. Semua orang memandang Siwu dengan tatapan iri dan cemburu. Menjaga mata air Roh adalah pekerjaan yang menguntungkan. Siwu benar-benar tersentuh kali ini, matanya memerah, saya disukai oleh pemimpin Suku, saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk membalas budi Anda. Semua orang berdiskusi sebentar sebelum bubar. Siwu tidak pergi, tapi mengikuti Menduo ke gudang Suku dan mengambil telur musim Semigu. Ini telur musim Semigu. Siwu memegangnya dengan kedua tangan dan melihatnya dengan rasa ingin tahu, nadanya bahkan bergetar. Segera, ekspresinya menjadi tegas dan dia membungkuk kepada Menduo, Tuan Muda Ketiga, tolong ajari saya cara mengaktifkan cacing Gu ini. Menduo melihat bahwa dia memahami situasinya dan tertawa, saya tidak berani mengajari Anda. Gus Pring Egg ini berada di peringkat 5 dan mengonsumsi banyak cairan primeval. Bahkan Gumaster tingkat menengah peringkat 5 pun tidak bisa mengaktifkannya sekaligus. Penatua Siwu, Anda memiliki budidaya peringkat 3. Jika Anda ingin mengaktifkannya, Anda perlu menggunakan daya tahan Gu dan kelanjutan Gu. Namun, dibutuhkan setidaknya setengah bulan untuk menanam mata air roh. Penatua, Anda tidak perlu khawatir, saya akan membantu Anda selama periode waktu ini. Berikutnya, Terima kasih.